Pendekar pedangkai lemas jelit 1. Bab 1. Menangis air matubayangan. Angin dingin bertiup sangat kencang salju yang seperti bulu angsa melayang-layang di angkasa. Tampaknya hujan salju kali ini titik adalah hujan salju yang sangat besar dan jarang terjadi, hujan ini sudah turun selama beberapa hari, di angkasa sekarang pun masih tetap gelap, seperti akan jatuh saja, seluruh permukaan bumi telah diselimuti salju. Di sini adalah tanah liar yang sangat luas, bukit-bukit berbaris terlihat dari kejauhan, saat ini dan di tempat ini pun sedang dilanda tiupan angin kencang dan hujan salju besar, pada malam hujan salju dengan angin bertiup kencang ini, terdengar suara kraak-kraak yang amat keras terdengar dari dalam bukit. Suara ini terdengar sambung-menyambung tidak beratur, melihat ke arah sana, terlihat di kaki bukit ada 2-30 orang yang sedang bekerja keras dengan keringat bercucuran, suara kraak-kraak tadi adalah suara kapak besar yang sedang membelah pohon hutan. Di antara orang-orang yang bekerja ini, ada orang tua yang sudah beruban, juga ada anak muda yang bertubuh tegap, yang lebih mengherankan adalah, ada juga seorang anak kecil yang masih berusia 7-8 tahun, sedang apa mereka? Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu, di pinggir orang-orang ini, berdiri seorang laki-laki besar setengah baya bertubuh tegap, di tangannya memegang sebuah cambuk kulit, tidak henti-hentinya berjalan mondar-mandir, asalkan melihat ada orang yang bermalas-malasan, maka tanpa ampun akan dicambuknya, sehingga walaupun salju sangat lebat dan angin. Sangat beras, tidak ada seorang pun yang berani bermalas-malasan. Anak kecil yang berusia 7-8 tahun itu pun diam seribu bahasa, dia membelah pohon dengan kapaknya, sepasang tangannya sudah mengeluarkan darah, tapi dia sekalipun tidak mengeluh kesakitan, kadang-kadang dia melihat ke langit yang kelabu, berharap malam segera tiba, dan dia dapat pulang ke rumah untuk beristirahat. Waktu pelan-pelan berjalan, Raja Langit tidak mengecewakan orang yang menghadapkannya, langit akhirnya menjadi gelap. Laki-laki besar yang memegang cambuk kulit itu melirik sekali, dengan keras berkata, Sudah, sudah cukup, sekarang boleh istirahat. Mendengar kata-kata ini, wajah anak kecil tampak rasa gembira, tapi ketika dia akan menaruh kapak besar di tangannya kembali terdengar laki-laki besar itu berkata dingin. Bagi siapa yang hari ini belum menyelesaikan pekerjaannya, tetap tidak boleh meninggalkan tempat ini, besok aku pasti akan memeriksanya kembali. Habis berkata dengan sombongnya dia melihat pada para pekerja, lalu dengan langkah besar melangkah turun ke bawah gunung. Sekarang orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan senang pergi meninggalkan tempat itu, akhirnya di atas gunung kosong ini hanya tinggal tiga orang, anak kecil itu salah satu di antaranya. Dua orang lainnya berusia lebih tua daripada dia, pengetahuannya juga lebih banyak, dua orang itu saling pandang sekali, lalu salah satunya berkata, Kalau kita melanjutkan pekerjaan, meskipun sampai tengah malam tidak akan bisa selesai, udara begini dingin, lebih baik kita pulang beristirahat dulu satu malam. Orang yang satunya lagi tentu saja setuju, dia lalu menunjuk pada anak kecil itu, tanyanya, Bocah, bagaimana dengan kau? Hati anak kecil itu bergetar, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dua orang itu tidak menunggu dia lagi, Dengan langkah besar mereka turun ke bawah gunung. Demikian, sekarang di atas gunung tinggal dia seorang diri, dia ingin melanjutkan pekerjaannya, tapi lingannya terasa sakit sekali, ditambah tertiup angin utara, tangannya segera mengucurkan darah segar, dia merasakan sakitnya sulit ditahan, sambil mengadukan gigi, dia pun melemparkan kapaknya melangkah pulang. Saat itu sudah petang hari, di atas tanah liar, selain suara angin salju yang menyapu permukaan tanah, tidak terdengar suara lainnya, Anak kecil ini berjalan sendirian, tubuhnya hanya memakai pakaian tipis, malah ada dua lubang sobekan besar, angin dingin yang menusuk tulang itu menembus ke dalam lubang bajunya, memaksa dia memeluk tubuhnya sendiri, Walaupun ada sedikit lebih hangat, tapi di wajah kecilnya, dia menjadi sakit kedinginan. Pelan-pelan dia berjalan ke depan, mengangkat kepala melihat langit, salju melayang melewati wajahnya, di matanya terlihat ada air matu berlinang, ketika air matanya akan menetes, dia memaksa menahannya supaya tidak menetes, dia berguman pada dirinya. Senin Sin Hyong, Senin Sin Hyong, kenapa kau menangis lagi? Bukankah ibu sudah bilang, anak baik tidak akan mencucurkan air mata? Sesaat setelah dia berkata demikian, dia segera menegahkan tubuhnya, melangkah take up maju ke depan. Dia berjalan pelan-pelan, angin salju semakin kencang, tidak jauh dari perbukitan ada sebuah kota kecil, Senin Sin Hyong sedang berjalan menuju ke kota itu. Baru saja dia menginjakan kakinya di mulut kota, seorang tua setengah baya kebetulan keluar menutup pintu, melihat Sin Hyong lewat, dengan menghela nafas dia berkata, Hai! Anak yatim piatu yang patut dikasehani. Tadinya Sin Hyong sudah lebih tabah sedikit. Ketika suara orang tua itu terdengar di telinganya, dia tidak bisa bertahan lagi, air mata akhirnya menetes juga. Angin utara semakin kencang, salju turun pun semakin lebat, kemungkinan tidak akan reda dalam waktu 5-6 hari. Sin Hyong berjalan di jalan raya, kepalanya menunduk, kadang-kadang dia pun melihat-lihat kedua sisi jalan, waktu walaupun tidak terlalu malam, tapi orang-orang kota sudah menutup pintunya supaya lebih hangat, hanya dia seorang diri yang berjalan di jalanan. Dia berjalan dari ujung kota ke ujung kota, di sana ada satu rumah yang, sangat sederhana, tiba di depan pintu, pelan-pelan dia membuka pintu yang tidak dikunci itu, setelah masuk, tanpa menyalakan lampu, dia langsung berkata pelan. Ibu, Ahyong pulang. Walaupun sudah berkata demikian, di dalam tidak ada orang yang menyahutnya, ternyata ibunya sudah meninggal sebulan yang lalu, setiap kali dia pulang ke rumah dia selalu berkata demikian, seperti ibunya masih hidup saja. Dia maju dua langkah, bersujud di sisi ranjang yang dulu menjadi tempat ibunya tidur, kembali dengan pelan berkata, Ibu, kenapa kau tidak menjawab Ahyong? Dia menjulurkan kedua tangan kecilnya yang terluka dan kedinginan, pelan-pelan mengusap-usap sisi ranjang, air matanya bercucuran, tapi dia tidak mengusap mengeringkannya, hingga terasa pandangan matanya menjadi tidak jelas, dia menangis, tapi tidak mengeluarkan suara tangisan. Setelah ibunya meninggal dunia, selama satu bulan lebih, dia hanya hidup seorang diri, karena tidak ada uang untuk memakamkan ibunya, Sin Hyong meminjam uang lima liang pada keluarga San, dengan syarat dia harus bekerja untuk keluarga San selama satu tahun. Malam ini, dia baru pulang dari tempat kerjanya. Kepala keluarga San yang bernama San Bu Pin, perangainya sangat kejam, meskipun usia Sin Hyong masih kecil, tapi pekerjaannya hampir sama dengan pekerjaan orang dewasa, Jika pekerjaannya belum selesai maka dia tidak boleh pulang, karena Sin Hyong adalah anak tabah, dia tidak pernah mengeluh, hanya ketika sudah pulang ke rumah baru diam-diam dia menangis. Hari ini, salju turun sangat lebat, sehingga dia merasa kepayahan, maka setelah dia pun pulang ke rumah, dia menangis dengan sedihnya. Menangis sebentar, air matanya pun sudah hampir kering, baru saja dia akan bangkit berdiri untuk pergi tidur, mendadak di pintu rumahnya terdengar suara keras pepak seorang laki-laki yang tinggi besar telah menerobos masuk. Sin Hyong terkejut, suaranya terasa gemetar. Paman San. Tanda petik. Belum selesai dia berkata, orang yang dipanggil Paman San sudah tertawa dingin. Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Kenapa pohon besar itu belum tumbang? Mendengar ini, hati Sin Hyong menjadi kecut, dengan gagap dia berkata, Paman San, pohon itu Paman menyuruh kami bertiga supaya menumbangkannya, setelah mereka berdua pergi, aku baru pulang. Ternyata orang ini adalah San Bupin yang meminjamkan uang. Lima liang pada Sin Hyong, dulu dia pernah mendapat perlakuan tidak baik dari ibu Sin Hyong, jadi terhadap orang lain dia masih bisa baik-baik, hanya terhadap Sin Hyong saja, dia sangat keras. San Bupin maju selangkah, katanya marah. Kau belum menyelesaikan pekerjaan, kenapa pulang ke rumah? Sin Hyong tidak bisa menjawab, San Bupin tertawa dingin, lalu dia membentak lagi. Cepat pergi, pergi, hari ini jika kau tidak niani jerbangkan pohon besar itu maka aku akan menggali kembali kuburan ibumu yang TBC itu. Mendengar San Bupin memaki ibunya, entah datang dari mana keberaniannya, tiba-tiba Sin Hyong berteriak. Ibumu baru setan TBC, besok aku akan kembalikan uangmu. Aku tidak akan bekerja lagi. Usianya terlalu kecil, dia hanya tahu kalau orang memaki ibunya maka dia akan membalas dengan kata yang sama. Melihat Sin Hyong berani membantah, San Bupin langsung melayangkan tangannya pelak lalu memaki lagi. Hihihi, berani juga kau, dalam satu tahun ini, kalau aku menyuruh kau apa, maka kau kerjakan apa. Jika berani tidak mendengarnya, aku akan melemparkanmu ke dalam gunung untuk makanan serigala liar. Dalam satu bulan lebih ini, Sin Hyong sudah mengalami tidak sedikit makian dan pukulan, tapi tidak seberat malam ini, tamparan tadi hampir saja membuat dia tidak sadarkan diri. Dia terhuyung-huyung sebentar lalu berdiri lagi, balas berkata, aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau. San Bupin tertegun, ternyata watak Sin Hyong yang amat keras ini, baru pertama kali dia melihatnya, telapak tangannya diangkat, kembali dia akan menempelengnya lagi, pada saat ini, mendadak. Dari tempat yang tidak jauh ada orang memanggil-manggil, Senin Sin Hyong, Senin Sin Hyong. Suara orang ini sangat pelan, sambil memanggil sambil berlari mendekat, padinya Sin Rejong sudah tidak bisa menahan amarahnya, tapi setelah mendengar suara panggilan ini, hatinya tidak tahan meloncat-loncat, wajahnya pun ikut berubah. San Bupin melototkan matanya pada Senin Sin Hyong, dengan dingin berkata, ternyata kau memikat putriku? Dia tidak berpikir berapa usia Sin Hyong, mana mungkin bisa memikat putrinya setelah berkata begitu dia lalu bersembunyi di sudut gelap, maksudnya ingin melihat mereka berdua sebenarnya mau berbuat apa? Sin Hyong yang sudah ketakutan jadi tertegun, dia sampai lupa menjegahnya, di luar pintu sudah muncul seorang gadis cilik yang rambutnya di kepang dua. Gadis kecil itu menggoyangkan rambut kepangnya yang panjang, sambil melihat ke dalam dia berkata, Hei, Senin Sin Hyong, aku membawakan baju untukmu. Sing Hyong mana berani bicara, gadis yang baru datang dari tanah salju yang bersinar terang, ketika masuk ke dalam ruangan yang gelap, tentu saja masih belum bisa melihat keadaan dengan jelas, setelah memanggil, merasa tidak ada orang yang menjawab, kembali dengan pelan dia berkata, Senin Sin Hyong, kau ada di rumah tidak? Dia sangat berani, setelah memanggil, tidak peduli di dalam rumah ada orang atau tidak, dia melemparkan baju yang ada di tangannya ke dalam rumah, berkata pada diri sendiri. Tidak peduli kau ada di rumah atau tidak, jika aku terlalu lama, dan ketahuan oleh ayahku, aku pun akan dipukul nyalo. Habis berkata, dia membalikan tubuh langsung meninggalkan tempat itu, tapi, mendadak kerah bajunya seperti ada yang menarik, tahu-tahu dia sudah diangkat ke atas oleh San Bupin sambil membentak. Cui Giok, dia yang menyuruh kau mengantarkan? Ataukah sendiri yang datang mengantarkan? Gadis kecil yang dipanggil Cui Giok itu sudah mengenal suara yang berkata itu, wajahnya menjadi pucat, dengan ketakutan dia hanya berteriak ayah, lalu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang Sin Hyong malah menjadi sadar, melihat keadaannya dia segera berteriak. Paman San, aku yang menyuruh dia datang mengantarkan, San Bupin membalikan tubuh, memakinya. Aku sudah tahu, tentu kau anak haram ini yang menyuruhnya, bagaimana mungkin putriku bisa berbuat begitu? Setelah berkata, dia lalu meloncat ke depan, kembali menempelengnya tiga kali. Sin Hyong masih anak kecil, bagaimana bisa tahan ditempeleng berturut-turut tiga kali, mulutnya segera mengeluarkan darah, tapi wataknya yang keras, tetap tidak mengeluarkan jerit kesakitan. San Cui Giok yang diangkat oleh ayahnya, tidak bisa melihat bagaimana wajah ayahnya, dia hanya bisa melihat wajah Sin Hyong yang berdarah, dia terkejut, teriaknya. Ayah, ayah, aku sendiri yang datang mengantarkannya. San Bupin hanya tertawa dingin, sepasang matanya melototi Sin Hyong, bentaknya. Kau lihat apa? Cepat tebang pohon besar itu. Malam sudah larut, hujan salju di luar begitu besar, tangan dan kaki Sin Hyong sudah kesakitan karena dingin, Jangan kata disuruh bekerja, berjalan ke tempat kerja saja, mungkin jatuh di tengah perjalanan. Rupanya selama satu bulan lebih, Sin Hyong sudah seringkali dipersalahkan, hari ini setelah kedinginan lalu menerima pukulan, di dalam hati kecilnya, bagaimanapun tidak bisa menerima. Dia harus meninggalkan tempat tinggalnya, benar, bagaimanapun dia harus meninggalkan tempat ini. Setelah berpikir begitu, satu patah kala pun dia tidak berucap, dia membalikan tubuh langsung masuk ke dalam kamar. Siapa tahu, baru saja dia bergerak masuk, San Bupin melangkah maju, dengan marah membentak. Kau mau apa? Sin Hyong menegakkan tubuhnya, berkata keras, aku tidak bekerja lagi, aku mau meninggalkan tempat ini. San Bupin marah sekali paak-paak kembali menempeleng dua kali, lalu memakinya. Selesaikan dulu pekerjaanmu satu tahun ini, kau anak haram mau berontak? Kali ini Sin Hyong dipukul lebih keras lagi, dia merasa metu berkunang-kunang, hampir saja jatuh pingsan. Sesaat dia menjadi hilang kendali, mendadak dia mengepalkan tinju, balas memukul San Bupin. Walaupun San Bupin sedang mengangkat seseorang, tapi menghadapi Sin Hyong yang masih hingusan ini, bisa dikatakan semudah membalikan telapak tangan, tinju Sin Hyong belum mendarat, wajahnya sudah ditempeleng beberapa kali dengan keras. Kali ini San Bupin menempelengnya dalam keadaan sangat marah, berapa besar tenaganya? Mungkin dia sendiri pun tidak tahu, bagaimana Sin Hyong bisa bertahan, wa'a dia berteriak keras, lalu jatuh pingsan. San Bupin tertegun, dalam hatinya berpikir, lebih baik sekalian saja kubuang ke dalam gunung supaya dimakan serigala liar. Anak kecil seperti ini, tidak ada orang yang memeliharanya, walau mati pun tidak akan menjadi perhatian orang. Begitu hati kejamnya timbul, dia lalu mengangkat tubuh Senin Sin Hyong, berlari ke dalam gunung. Kejadian ini, hampir saja membuat San Cui Giok yang sedang ketakutan menjadi pingsan. Ketika dia sudah sadar, dia melihat ayahnya mengangkat Sin Hyong lari ke dalam gunung, wajahnya terlihat merah padam dan menakutkan orang, dia berteriak. Ayah, ini bukan salahnya Sin Hyong, kau maafkan dia. San Bupin malah memegang lebih erat lagi memakinya. Jangan berteriak, jika tidak diam, aku juga akan melemparmu ke dalam gunung supaya dimakan serigala liar. Mendengar akan diumpan pada serigala liar, benar saja Cui Giok menjadi diam, ketakutan, dia memandang ayahnya yang keji, diam tidak berani bicara lagi. Saat ini salju dan angin sedang turun lebih lebat lagi, di dalam gunung tidak terlihat seorang pun, setelah San Bupin tiba di dalam gunung, lalu memilih satu tempat dan melemparkan Sin Hyong ke atas tanah, dengan kejinya berkata, Anak haram, sekarang kau boleh ikuti setan TBC ibumu itu, habis bicara, dia berjalan balik dan melihat-lihat ke sekeliling. Baru mengangkat San Cui Giok berlari pulang ke rumah. San Cui Giok melihat ayahnya melemparkan Senin Sin Hyong ke dalam gunung, tanpa peduli lagi berlari pulang ke rumah, dia menjadi sedih dan menjerit-jerit menangis, Tapi, suaranya sangat lemah, di dalam gunung ini selain dia dan ayahnya, siapa lagi yang bisa mendengarnya? Tapi, kejadian di dunia, yang di luar dugaan bisa saja terjadi, malam ini justru terjadi satu kejadian aneh. Ketika tubuh San Bupin pelan-pelan menghilang di gunung ini, dari atas sebuah pohon cemara yang rimbun, secepat kilat turun satu bayangan hitam. Bayangan hitam ini bukanlah serigala, tapi seorang manusia. Orang ini godeknya sudah beruban, wajahnya bersih, jalannya tertatih-tatih, di udara yang amat dingin ini, dia sama dengan Sin Hyong, hanya memakai baju yang tipis, dia meloncat turun dari pohon cemara yang tinggi, di atas permukaan salju malah sedikit pun tidak meninggalkan jejak kaki. Dengan cepat dan ringan dia berlari ke tempat jatuhnya Sin Hyong, lalu mengangkat tubuh Sin Hyong, dia mengangkat kepalanya ke atas langit dan menghela nafas. Hai, sungguh anak baik yang sulit dicari, tidak sia-sia aku memperhatikanmu selama setengah tahun. Kata-kata ini entah berkata pada dirinya atau bukan. Hanya saja setelah berkata begitu, suaranya jelas tampak sedikit gemetar, dia memandang Senin Sin Hyong berkali-kali, wajahnya tampak senang sekali. Angin utara bertiup semakin kencang, salju pun turunnya semakin lebat. Tampak orang tua yang rambutnya sudah beruban, usianya sudah lebih dari 70 tahun, meskipun begitu dia tidak bisa menahan kegembiraan dalam hatinya, mendadak dia mengangkat kepalanya ke atas langit lalu bersiul panjang, suaranya terdengar jauh sekali, laksana auman harimau, siulan naga, dan juga laksana seorang dewa yang menguasai bumi dan langit. Dalam lautan salju ini, ada semacam perasaan bangga dirinya telah berhasil. Malam, semakin lama semakin larut. Esok hari keadaannya akan bagaimana? Tidak ada orang yang berani meramalkan. Esok lusa keadaannya akan bagaimana? Juga tidak ada orang yang berani meramalkan. Kalau begitu, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, malah sepuluh tahtm kemudian akan bagaimana? Itu pun tidak ada orang yang berani meramalkan. Di saat petang hari, seekor kuda berwarna merah lari melewati lapangan liar. Orang yang duduk di atas kuda, tangannya memeluk sebuah kecapi kuno dengan lima senar, memakai baju warna kuning muda, hanya saja wajahnya kuning kering, seperti orang yang baru sembuh dari sakit keras. Usia dia tidak besar, kelihatannya hanya 7-18 tahun, dia sedang melarikan kudanya ke ujung lapangan liar. Sambil berjalan dia memetik senar kecapi di tangannya, suara kecapi yang sangat merdu terdengar ke sekeliling dia, membuat orang yang mendengarnya timbul perasaan dan semacam pikiran yang amat jauh. Di ujung lapangan liar adalah sederet perbukitan, di bawah perbukitan bertebaran beberapa bangunan rumah, sepasang sorot metu yang tajam orang ini dengan kaku melihat-lihat, dengan suara mengandung perasaan iba, dia berguman sendiri. Sepuluh tahun telah berlalu, pemandangannya masih sama, tapi orang-orangnya sudah berubah, apakah aku masih bisa menemukan mereka atau tidak, entahlah. Pelan-pelan dia melarikan kudanya, berlari menuju salah satu rumah yang lebih besar di sisi gunung. Malam telah tiba, bumi menjadi semakin samar-samar, hanya suara kecapi yang dihantar angin itu, laksana datang dari langit, membuat bumi yang gelap ini menambah sedikit kehidupan. Ketika suara kecapi semakin mendekati rumah itu, mendadak dari dalam rumah berkelebat satu bayangan orang yang amat gesit. Bayangan orang ini sesaat melihat-lihat kesekeliling, lalu bersembunyi di sudut yang gelap. Saat ini, tamu aneh yang berjalan sendirian sudah melewati parit, dia berjalan menuju rumah itu, ketika hampir tiba di depan pintu rumah, mendadak dia menarik tali kekang menghentikan kudanya, melihat di dalam rumah tampak gelap sekali, sesaat dia tertegun, lalu dengan pelan-pelan turun dari atas kudanya. Orang yang tadi berkelebat keluar dari dalam rumah, ternyata telah melihat orang ini berhenti di depan pintu rumah, tidak tahan dia berpikir dalam hatinya. Heh, dia benar-benar tidak akan pergi lagi. Belum selesai dia berpikir, tamu aneh yang memetik kecapi sudah membalikan tubuhnya dan bertanya. Mohon tanya saudara, apakah di dalam rumah masih ada orang? Ketika dia berkata-kata, tampak wajahnya tersenyum ramah, setelah selesai berkata, malah melepaskan pelana dari atas kudanya, rupanya walau di dalam rumah tidak ada orang, dia seperti sudah memastikan akan menginap. Begitu dia berkata, orang yang bersembunyi di sudut yang gelap tidak terasa menjadi terkejut, dalam hatinya berpikir. Saat dirinya bersembunyi, orang yang datang ini masih berjarak 20 tombak lebih, apalagi hari sudah gelap, tapi dia malah bisa melihatnya dengan jelas, ketajaman metu orang ini sungguh-sungguh sangat jarang ada di dunia persilatan. Ternyata malam ini, di tempat ini akan terjadi sesuatu, di dalam rumah tampak sudah berjaga-jaga dengan ketatnya, setelah tamu aneh yang memetik kecapi ini muncul, keadaan di dalam rumah pun mendadak menjadi tegang. Sesaat orang yang bersembunyi itu masih tidak bisa memutuskan apakah harus menjawab atau tidak, dari dalam rumah berkelebat lagi satu bayangan orang, dalam sekejap sebilah pedang panjang yang berkilauan telah menempel di leher tamu aneh ini, lalu bentaknya. Hem, HMM, kau mau apa? Di bawah sinar bulan bisa dilihat dengan jelas, wajah orang yang memegang pedang ini tampan sekali, di antara alisnya lebih-lebih memancarkan sikap gagah perkasa, apalagi saat tadi dia keluar dan menempelkan pedangnya, kecepatan gerakannya sungguh jarang terlihat di dunia persilatan. Orang yang bersembunyi di kegelapan diam-diam memujinya, di dalam hati berpikir, tidak percuma Ho'an Beng menjadi seorang murid hebat di antara murid-murid Ho'asan, mengandalkan gerakan ini saja, tidak usah malu disejajarkan dengan pesilat tinggi dunia persilatan. Orang yang memetik kecapi tadi dengan tenang masih terus melepaskan tali kekang kudanya, lalu berkata, apakah perbuatan Anda ini cukup sopan untuk menyambut tamu? Begitu kata-katanya keluar, orang yang memegang pedang jadi merasa keheranan, sambil menekankan pedang di tangannya, dia berkata, siapa sebenarnya dirimu cepat katakan, jika tidak, jangan salahkan aku membunuhmu. Sekarang orang yang memetik kecapi sudah selesai melepaskan tali kekang kudanya, dengan tawar dia berkata, nama hanyalah tanda bagi seseorang, seperti Kau Sin Kiam Jiyu, Malaikat Pedang, Ho'an Beng, Ho'ai Hiyap yang julukannya sudah menggemparkan dunia persilatan, nama besar ini tentu saja perlu dirindukan, aku hanyalah Bu Beng Xiaokat, orang kecil yang tidak bernama, tidak penting menyebutkan nama pada orang lain. Dia selalu menunjukkan penampilan yang tenang, tidak terburu-buru, terhadap ujung pedang Ho'an Beng yang menempel di lehernya, seperti tidak peduli. Hati Ho'an Beng menjadi tegang, orang sekali berkata bisa menyebutkan julukannya, sebenarnya dia dari mana, dia sendiri malah tidak tahu, bagaimana tidak membuat dia jadi meningkatkan kewaspadaannya. Setelah berkata orang yang memetik kecapi itu menepak-nepak tubuh kudanya, berkata, merah, kau pun boleh istirahat satu malam. Kuda itu seperti mengerti perkataannya, sekali meringkik, lalu lari menuju ke gelapan malam. Perbuatannya yang aneh ini, seperti tidak ada orang saja di sisinya, Ho'an Beng pun jadi serba salah, pedang pusaka yang dipegang, ditusukan salah, tidak ditusukan juga salah, keadaannya menjadi sangat tidak nyaman. Keadaan yang terjadi sulit dibayangkan, Ho'an Beng adalah pesilat tinggi muda yang belum lama muncul di dunia persilatan, orangnya sangat pintar, apalagi jurus pedangnya Tui Hang Kiam Ho'at. Ilmu pedang pengejar angin, dalam satu malam dia pernah berturut-turut mengalahkan 12 orang jago silat dari Hopak, Utara. Tapi tidak disangka, malam ini dia malah mengalami keadaan yang tidak nyaman. Orang yang bersembunyi di kegelapan sudah berjalan keluar, berkata, Hotai Hiap, asal usul orang ini sedikit aneh kata-kata dia sebenarnya tidak berguna, jika Ho'an Beng tidak merasa orang ini sedikit aneh, mungkin dari tadi dia sudah membunuhnya. Sepasang matuh Ho'an Beng menyorot dua kilatan aneh, seperti ingin menembus hati orang yang memetik kecapi itu, tapi orang itu tidak mempedulikannya, sepasang matanya selalu menatap pada pintu besar di depan yang cat merahnya sudah luntur, entah ada perasaan apa di dalam hatinya. Pada saat ini, tiba-tiba pintu besar terbuka, metel orang yang memetik kecapi itu menjadi terang, seorang wanita sudah berjalan keluar. Wanita ini memakai baju ringkas, wajahnya sangat cantik, di punggungnya terselip sebatang pedang panjang, wajahnya ada rasa khawatir yang tidak bisa ditutupi, setelah dia keluar, melihat sekali pada orang yang memetik kecapi, tanyanya, ada maksud apa Tuan datang kemari, apakah bisa menjelaskannya? Tubuh anak muda yang memetik kecapi jadi bergetar, diam-diam menghela nafas panjang, di dalam hati berpikir. Dia tetap tidak berubah, akhirnya aku bisa bertemu juga dengan dia, haai, di mana ayahnya? Pikiran ini hanya sekelebat lewat di otaknya, sekarang dia harus menjawab pertanyaan wanita itu, pelan-pelan dia mengangkat kepalanya, berkata, karena mengejar waktu, aku jadi terlewatkan tempat beristirahat, apakah boleh aku menginap semalam di rumah Anda? Hukun Beng yang ada di belakang segera berteriak, Cui Giyok, jangan dengarkan dia, orang ini asal usulnya mencurigakan. Tubuh Cui Giyok tergetar, berkata, Koan Beng, kau tarik kembali pedangmu, dia bukan kelompok setan itu. Setelah berkata, pada anak muda yang memetik kecapi, berkata lagi, malam ini di tempat kami ada masalah, jika cuan tidak takut. Urusan, silahkan masuk minum teh. Wajah anak muda pemetik kecapi itu tampak sinar terima kasih, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya menganggukan kepala, lalu mengangkat pelana kudanya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ho Kuan Beng dan seorang lainnya tidak tahan jadi khawatir, Ho Kuan Beng buru-buru berkata, Cui Giyok, kita hanya punya waktu tiga hari, kenapa kau masih mengundang kerpotan? Cui Giyok menghela nafas, matanya yang besar memandang ke arah lapangan liar yang luas, dia seperti sedang mengharapkan sesuatu. Tapi, dia sudah mengharapkannya selama sepuluh tahun. Selama sepuluh tahun, dia sering bermimpi, malah mimpi yang aneh-aneh. Ternyata anak muda pemetik kecapi yang datang malam ini, tindak tanduknya yang aneh itu telah menyentuh hati Cui Giyok, sehingga ingatannya terbuka kembali pada kejadian sepuluh tahun yang lalu, kejadian yang menakutkan itu, malah membuat dia lama tidak bisa melupakannya. Melihat Cui Giyok tampak bengong menatap ke arah jauh, di dalam hati Hokan Beng berpikiran lain, dia cepat-cepat berjalan maju ke depan, memegang tangannya yang halus, pelan berkata, Adik Giyok, kau tidak perlu khawatir, guruku pasti datang. Cui Giyok hanya bersuara em-em-em, saat ini di sekeliling tempat itu semuanya hanya salju putih, deruan angin dinginnya membuat dia gemetar, dia berkata seperti bukan dari isi harinya. Sangat mengerikan sekali. Hokan Beng mengira dia merasa takut terhadap masalah yang akan datang malam ini, padahal bagaimanapun hal ini akan terjadi, saat itu dia maju selangkah merapatnya, dengan penuh kasih sayang berkata, Takut apa? Aku ada di sisimu. Sikap dua orang yang mesra ini, dilihat oleh seseorang, orang ini adalah anak muda yang memetik kecapi itu, dia jadi berpikir sejenak. Mengandalkan apa aku ini dulu, aku hanya seorang pegawai kecil di rumahnya. Malam sangat tenang, Hokan Beng dan Cui Giyok berdiri di luar sesaat. Setelah merasa sedikit kedinginan, Hokan Beng mendorong pelan Cui Giyok, berkata, di luar dingin sekali, lebih baik masuk ke dalam. Baru saja dia selesai berkata, mendadak dari kejauhan terdengar suara keliningan kuda, wajah Cui Giyok berubah hebat, dengan suara gemeter berkata, Hokan Beng, Seng Toh sudah datang wajah Hokan Beng ikut berubah, katanya. Entah dia datang sendiri, atau bersama gurnya? Ternyata orang yang datang ini adalah, penjahat besar yang membuat orang dunia persilatan ketakutan dan hanya mendengar namanya saja, dengan kedudukan Hokan Beng, saat dia mengatakan ini, suaranya pun terasa sedikit gemetar. Seorang lainnya sudah meloncat turun, berkata, Ho Tai Hiap, apakah kita bertiga tidak bisa bersatu melawannya? Hokan Beng membelalakan matanya, lalu berkata dingin, Saudara Gou, kami dari Ho Asan Pai berbeda dengan kalian. Dari Butong Pai, kami selamanya tidak pernah memenangkan pertarungan dengan keroyokan, jika kau menilai aku ingin mengandalkan orang lain untuk membantu, kau salah melihat orang. Habis berkata begitu, bersama dengan Cui Giok berlalu tidak mempedulikannya lagi. Hati orang bermarga Gou merasa tidak enak, pikirnya. Jika aku seorang diri mampu melawannya, aku pun tidak akan lari kemari. Hem, hem, bagaimana aku bisa menerima ejekanmu? Saat ini suara kelilingan koda terus mendekat, orang yang dipanggil Gou tidak sempat berpikir lagi, tubuhnya berkelebat, kembali bersembunyi di semak belukar tadi. Setelah suara kelilingan itu semakin dekat, samar-samar terselip suara seruling, dalam campuran dua suara itu, sekejap sudah tiba di depan pintu, terdengar sebuah tawa keras yang menembus langit, satu bayangan orang yang sangat gesit sudah meloncat ke atap rumah, teriaknya. Hokoan Beng, San Cui Giok, kalian suami istri cepat keluar. Di bawah sinar bulan, orang yang datang ini pun seorang anak muda yang gagah, setelah dia naik ke atap rumah, dia kembali meniup serulingnya, sambil meniup seruling dia berkeliling satu kali ke seluruh rumah, setelah bersuara ii sekali, dia tertawa dan berkata, ternyata telah mengundang orang membantunya, aku Seng Toh malah tidak enak bertarung di dalam rumah, silahkan semuanya keluar saja. Maka bayangan-bayangan orang berkelebat laksana kapas melayang keluar pintu. Ternyata saat Seng Toh tiba di pekarangan terbuka, anak muda pemetik kecapi itu sedang membawa pelananya berjalan masuk ke belakang pekarangan, Sin Kiam Jilho K'an Beng dan San Cui Giok berdua, semuanya sudah bersembunyi di dalam kegelapan. Begitu Seng Toh keluar, Sin Kiam Jilho K'an Beng mengikutinya berkelebat keluar, teriaknya. Sobat, Margahot tidak berniat melibatkanmu ke dalam masalah ini. Orang ini adalah Giok Sio Long Kun, laki-laki bersuling Giok, Seng Toh, dialah orang yang ternama akan kekejamannya, setelah dia tiba, gurunya pun tidak lama lagi akan tiba. Dia berkata, kata-katanya seperti tidak jujur, tapi setelah anak muda pemetik kecapi mendengar, dia mengangkat kepala menguap sekali, dengan tawar berkata, Hotai Hiap bicara apa? Aku datang hanya untuk menumpang menginap, apa itu Giok Sio Long Kun atau bukan, apa hubungannya dengan aku? Dia lalu mengangkat pelanakudanya, berjalan menuju ke ruang penyimpanan kayu bakar. Terhadap keadaan di tempat ini dia seperti sangat hafal, sayang Hock An Beng dan San Cui Giok sedang gelisah, siapapun tidak memperhatikannya. Dikatakan demikian, di dalam hati Hock An Beng menjadi marah, diam-diam dia mendengus, di dalam hati dia berkata, jika saatnya tiba, kau baru tahu ada atau tidak hubungannya denganmu. Di luar pintu terdengar lagi suara dingin. Hock An Beng, jika kalian tidak mau keluar, aku akan bakar rumah ini. Hock An Beng jadi tergetar, pikirnya. Mengandalkan dirinya dan Cui Giok malah ditambah Gowen, murid dari Butong, dia tidak tahu apakah bisa menghadapi dia atau tidak, daripada mengorbankan tiga nyawa, lebih baik aku sendiri saja yang menghadapinya. Maka dia berkata pada Cui Giok yang sedang bersembunyi. Adik Giok, kau cepat melarikan diri, di jalan jika tidak bertemu dengan buruku, selamatkan dirimu ke tempat lain saja. Siapa sangka setelah dia berkata, di sekelilingnya terasa hening, tidak ada suara, begitu melihat ini Hock An Beng tidak tahan jadi tergetar. Dia tidak berpikir apa-apa lagi, langsung lari ke tempat persembunyiannya Cui Giok, terlihat dia sedang tertidur lelap di sana, malah kelihatan tidurnya nyanyek sekali, dia kembali jadi tertegun. Dari pengamatannya, sekali melihat dia sudah tahu Cui Giok telah ditotok jalan darah tidurnya, hanya saja orang yang menotok itu menggunakan kerah khusus, bulat-balik memeriksanya, dia masih belum tahu jalan darah mana yang telah ditotoknya. Hock An Beng terkejut sekali, pikirnya, jika orang yang menotoknya berniat buruk, sebelum menotok Cui Giok mungkin sudah dilukainya terlebih dulu, jika orang yang menotoknya berniat baik, lalu kenapa dia tidak terang-terangan saja menampakkan diri menolongnya? Dalam waktu sekejap ini, dia hanya terpikir dua orang. Satu adalah gurunya, tapi apakah ini mungkin, dia hafal sekali sifat gurunya, jika dia sudah tiba, tidak mungkin tidak menampakkan dirinya? Yang satunya lagi, dia terpikir anak muda pemetik kecapi itu, namun kemungkinan ini tampaknya sangat kecil, orang itu wajahnya kuning kering, sekelebat melihatnya persis dengan orang yang baru sembuh dari sakit keras, selain sifatnya sedikit aneh, apa yang disebut ilmu silat, mungkin dia pun tidak tahu. Hock An Beng berpikir keras tapi tidak mendapatkan jawaban, sesaat dia jadi terbengong, teriakan dan makian di luar, dia seperti tidak peduli, seperti tidak mendengarnya. Ketika dia sedang bengong, mendadak di atas kepalanya terdengar suara SSST, ternyata Giyok Siolong kun sudah tidak sabar lagi, dia langsung berkelebat masuk ke dalam ruangan, sambil tertawa seruling di tangannya sudah datang menyerang. Tidak percuma kok An Beng menjadi orang ternama, walau dalam keadaan bengong, mendengar di atas kepala ada gerakan, pedang pusaka yang sudah berada di tangannya, dengan jurus Hengkang Chai Yong, sungai melintang memotong ombak, menyabet ke depan tubuhnya, memotong ke sepasang kaki Seng Toh. Seng Toh tertawa dingin. Jurus ini boleh juga, tapi tidak terhitung jurus istimewa. Seruling diputar membuat tabir bayangan hijau, bukan saja telah mementahkan jurus Hock An Beng, arah kepala serulingnya tepat mengarah ke jalan darah Cian Keng, Hang Hu, dua jalan darah besar di depan rubuh Hock An Beng. Hock An Beng memiringkan rubuh, tapi seruling Yook Siolong kun mengikuti gerakannya, tepat memotong gerakan menghindarnya, memaksa jurus kedua Hock An Beng tidak bisa dikeluarkan. Hock An Beng terkejut, di saat yang berbahaya ini, mendadak sebuah suara kuat membelah angin melesat menuju ke jalan darah, mehken di pergelangan tangan sang toh. Pengalaman sang toh dalam pertarungan besar maupun kecil sudah tidak terhitung banyaknya. Ketajaman metu dan telinganya sudah sampai tingkat teratas, tahu ada orang yang diam-diam menyerang, serulingnya segera dihentakan, senjata gelap itu berhasil ditahan terpental ke udara. Mengambil kesempatan saat Giyok Siolong kun terhalang, tubuh Hock An Beng sudah meloncat mundur ke belakang sejauh dua tombak, rasa terkejutnya belum habis, dengan suara gemetar dia berteriak. Entah orang hebat dari mana yang datang membantu, Hock An Beng sangat berterima kasih atas bantuannya. Setelah berkata, dia melihat kesekeliling, keadaan tetap ening tidak ada suara, tidak tahan dia kembali terbengong. Wajah Giyok Siolong kun yang tampan pun ikut berubah, ternyata saat dia tadi menangkis senjata gelap itu, hampir saja serulingnya terlepas, dia tidak bisa membayangkan, di dunia persilatan masa kini siapa yang memiliki ilmu silat setinggi ini. Tapi dia sudah-sudah berpengalaman menghadapi musuh, setelah berpikir sejenak dengan teliti, mendadak dia memutar serulingnya di depan tubuh, sambil tertawa berkata, Bagus, apakah kau masih tidak mau mengundang orang yang membantu kau itu keluar? Mendengar ini, Hock An Beng terpikir lagi anak muda yang memetik kecapi, hanya saja bagaimanapun dia tidak bisa percaya, orang pesakitan seperti dia, dengan senjata gelap yang sekecil itu, bisa memukul mundur Giyok Siolong kun yang sangat ternama di dunia persilatan. Tapi, di sekitar tempat ini, selain tamu aneh yang memetik kecapi, hanya ada Gowin saja, bagaimana kemampuan Gowin? Hock An Beng tahu sekali, hal ini sangat tidak mungkin. Dengan sorot metu yang curiga dan menyapu, angin malam bertiup, bayangan pohon di pinggir gunung melambai, di sekeliling lapangan liar terlihat pening, sekarang selain dia dan Seng Toh berdua, Hock An Beng tidak melihat bayangan orang ketiga. Seng Toh dan Hock An Beng, hampir berpikiran sama, sorot matanya menyapu ke sekeliling tempat itu, tapi tidak menemukan ada sesuatu yang aneh, dia adalah orang pintar yang ternama, saat menipun merasa tidak mengerti. Malam, semakin lama semakin larut. Hock An Beng menghela nafas, berkata, Seng Tai Hiap, terhadap masalah nonasan aku benar-benar sulit menjelaskannya. Tiba-tiba Giyok Sio Long pun sadar kembali, dalam hati berpikir, dirinya dengan San Cui Giyok tadinya adalah sepasang sejol yang ideal, tidak diduga di tengah jalan muncul seorang Hock An Beng, sehingga San Cui Giyok pelan-pelan menjauhi dirinya, malah akhirnya bertolak belakang dengan dirinya, kekesalan ini bagaimana bisa setiap orang menerimanya. Dia berpikir bolak-balik, dalam hatinya berpikir lagi. Kau sudah mendapatkan dia, sudah tidak usah dikatakan lagi, tapi tidak seharusnya diam-diam. Masih memaki aku sebagai orang sesat, juga melibatkan buruku, hem-hem, jika aku tidak membunuh kalian berdua, sungguh aku tidak bisa meredakan kebencian di dalam hatiku. Berpikir sampai di sini, timbul hati kejamnya, tanpa mempedulikan lagi siapa yang bersembunyi di kegelapan malam. Dia lalu mengangkat serulingnya, kembali menotok dadah Hock An Beng. Siapa sangka, baru saja dia mengangkat tangannya, kembali satu suara membelah angin menyerangnya. Serangan Giyok Siolong Kun ini sebenarnya hanya pura-pura, serangannya belum dilancarkan, di dalam hati dia sudah waspada, dia segera membalikan seruling, siap memukul jatuh senjata gelap itu, tapi serangan senjata gelap itu ternyata sangat cepat, gerakan dia masih terlambat selangkah, dia hanya merasakan sikunya lemas, lengan yang sudah diangkat kembali jatuh ke bawah. Seng Toh sudah banyak pengalaman menghadapi lawan, dia sudah tahu di dalam kegelapan bersembunyi seorang pesilat tinggi, dengan jurus patong Hang Ie, hujan angin di delapan penjuru, dia menggerakkan serulingnya sampai angin dan hujan pun tidak bisa menembus, dengan benci dia berkata, Hock An Beng sampai jumpa, kita masih ada waktu dua hari. Selesai berkata, orangnya sudah meloncat ke atas, suara seruling yang pilu bercampur dengan suara keliningan kuda yang memekakkan telinga, terdengar dari dekat lalu menjauh, dalam sekejap sudah pergi entah kemana. Tindakannya terlalu mendadak, sampai Hock An Beng yang melihatnya jadi terbengong, ketika dia terkejut, mendadak di belakang tubuhnya ada angin berkesiur, tanpa berpikir lagi dia membalikan tangan menusukan pedangnya ke belakang. Baru saja dia menusukan pedang, terdengar seorang berteriak, Hock An Beng, kenapa dirimu? Ini aku. Orang yang bicara itu adalah San Chui Giok, Hock An Beng yang dua kali hampir menjadi orang mati, menyaksikan ini tanpa terasa mengeluh. Adik Giok, kita sungguh-sungguh buta, cepat ikut aku mengucapkan terima kasih pada orang yang telah menolong. Chui Giok tertegun, tanyanya terkejut. Siapa yang menolong kita? Hock An Beng yang sudah lolos dari maut, saat ini tidak ada semangat menjelaskannya, dia sendiri pertama-tama lari menuju ke pekarangan belakang. Baru saja melangkah masuk ke pekarangan, belakang, sudah terdengar dengkuran tidur dari dalam ruang penyimpanan kayu bakar, tidak tahan dia kembali jadi tertegun, di dalam hati berkata, Orang ini pasti bukan penolongku, melihat rupa dia yang penyakitan, bagaimana mungkin memiliki kemampuan setinggi ini, dapat mengusir pergi Giok Siolongkun yang namanya menggemparkan dunia. Dengan pandangannya, ditambah belum berjalan sampai ruang penyimpanan kayu bakar sudah terdengar suara dengkuran, di dalam hati Kuan Beng berpikir. Tidak usah dikatakan lagi, dia pasti bukan lawan sentoh, menyuruh dia menangkis tiga jurus dari sentoh, mungkin juga tidak bisa menahannya. Saat ini Cui Giok sudah berlari masuk, tanyanya, Bengko, apa yang sedang kau pikirkan? Cui Giok kembali menghela nafas dengan berat berkata, Adik Giok, apakah kau tahu kita sudah hidup untuk kedua kalinya? Cui Giok membelalakan sepasang matanya yang besar, sebenarnya apa yang sedang kau katakan? Huk An Beng menghela nafas panjang, lalu secara ringkas menceritakan kejadian tadi, mendengar itu, sepasang matu Cui Giok membelalak lebih besar lagi. Sebenarnya dia tadi bersembunyi di sudut gelap, ketika dia merasa ada angin meniup lembut, dia langsung tidak sadarkan diri, siapa tahu setelah dia sadar kembali, bukan saja Giok Siolong pun sudah lari ketakutan, juga orang ini telah menyelamatkan nyawanya Huk An Beng. Huk An Beng bengong sebentar, kembali berjalan ke pintu ruangan penyimpanan kayu bakar, terlihat pintu kamarnya terbuka lebar, anak muda pemetik kecapi itu sedang berbaring di atas ranjang yang dibuat sementara dari papan, tidur dengan nyenyak sekali. San Cui Giok pun ikut masuk ke dalam, tapi ketika dia melihat tempat dan bentuk tidurnya orang ini, hatinya segera tergetar. Ingatan ini tertera sangat dalam di otaknya, sepuluh tahun yang lalu, anak yatim piatu yang kasehan itu kadang-kadang di saat tidak bisa pulang, sering tidur seperti ini, dan juga care, tidurnya hampir sama persis dengan orang ini. Tanpa sadar San Cui Giok jadi tertegun, di dalam hati diam-diam berkata, 10 tahun, 10 tahun, apakah kejadian ajaib bisa benar-benar terjadi? Melihat Cui Giok memandang care, tidur tamu anehnya sampai bengong, di dalam hati koan beng merasa tidak enak, pelan berkata, adik Giok, mari kau pulang dan istirahat. Hati San Cui Giok tergerak, diam-diam berpikir. Di tempat ini dia menunjukkan perbuatan begini, tidak akhiran jadi menimbulkan rasa curiga Ho Koan Beng, mengenai apakah orang ini adalah Senin Sin Hiong atau bukan, dia harus pelan-pelan menyelidikinya. Maka dia menyahut sekali, diam seribu bahasa lalu berjalan kembali ke kamarnya. Perasaan Ho Koan Beng pun terasa bertumpuk-tumpuk, dia berpikir-pikir lagi, di dalam hatinya, meneguhkan sebuah pikiran, yaitu malam ini orang yang diam-diam menolongnya, pasti bukan anak muda pemetik kecapi ini. Ho Koan Beng pun kembali lagi ke kamarnya, kejadian yang terjadi malam ini, sungguh terlalu ajaib, otaknya berputar-putar, membuat dia lama tidak bisa tidur, ketika di ufuk timur mulai memutih, dia baru bisa tidur. Dia tidur tidak lama, seperti terbangunkan oleh suara tebangan pohon, di dalam hati dia merasa heran, buru-buru dia memakai baju bangkit berdiri, berjalan keluar pintu melihat, tampak anak muda pemetik kecapi yang kemarin malam menginap, sepasang tangannya sedang memegang kapak, di sisi gunung sedang menebang satu pohon yang besarnya, sampai pelukan tiga orang dewasa. Ho Koan Beng tertegun, di dalam hati berpikir, sedang apa dia? Anak muda pemetik kecapi itu tanpa bersuara menebang pohon besar itu, keraak-kraak suaranya terdengar sampai jauh sekali, dan akhirnya membangunkan Jui Giok juga. Dia keluar pintu, begitu melihat hatinya terasa jatuh ke bawah, hampir saja dia berteriak. Dia ingat dengan jelas, suatu malam ketika hujan salju, ayahnya menyuruh Sin Hiong menebang pohon besar ini, tidak diduga setelah lewat 10 tahun dia masih tidak melupakan hal ini, dan sengaja datang kemari menyelesaikan keinginannya. Tapi, ketika dia melihat dan melihat lagi, dia merasa penampilan orang ini sedikit pun tidak mirip, jangan kata bayangan belakang dan bentuk tubuhnya, wajahnya senim-sinhing bagaimanapun tidak akan kuning kering seperti ini. Tapi tidak peduli dia mirip atau tidak, di dalam hati San Cui Giok pun sangat emosi, tidak tahan berkata, Hai, sudah 10 tahun, pohon besar ini sudah tumbuh lebih besar lagi. Anak muda pemetik kecapi itu menebang pohon sambil menundukan kepala, kapak naik ke atas dan turun ke bawah, gerakannya sangat mahir, siapapun yang melihat langsung tahu dia adalah ahlinya. Mendadak Ho Kean Beng teringat satu hal, tidak tahan bersuara iih lalu bertanya, Adik Giok, di mana Gowen? Bukankah kemarin malam dia masih ada? Jika dia meninggalkan tempat ini, mungkin nyawanya tidak terlindung? Ho Kean Beng memandang sekali, kita tidak perlu pedulikan dia lagi, walaupun tidak akan mati, itu pun urusannya. Memang dalam dunia persilatan sekarang, persaingan di antara berbagai perguruan sangat keras, masing-masing perguruan menyebut dirinya aliran lurus, Siaulim tidak tunduk pada Butong, Butong pun tidak tunduk pada Siaulim, Ho Asan, Gobi, Kunlun dan Tiangpek pun sama saja, maka ketika kemarin malam Gowen berkata ingin bersama-sama melawan. Giok Siaulong Kun, wajah Ho Kean Beng segera tampak sinis. Ketika kedua orang itu berbicara, mendadak kapak anak muda pemetik kecapi itu sudah berhenti menebang, sambil menggelengkan kepala berkata, pohon ini besar sekali, mungkin memerlukan dua hari baru dapat menumbangkannya. Setelah berkata, dia bersiul nyaring melesat ke langit, siulannya belum berhenti, dari kejauhan sudah tampak satu bayangan merah melesat datang dengan cepatnya. Begitu dia menaruh kapaknya, bayangan merah itu sudah mendekat, ternyata itu adalah kuda merah yang ditungganginya kemarin malam, terlihat dia dengan pelan meloncat naik, dan tubuhnya sudah berada di atas kuda. Ho Kean Beng jadi tergetar, sekarang dia sudah sadar, dari siulan panjangnya anak muda pemetik kecapi tadi, nadanya sangat nyaring, jika tidak memiliki tenaga dalam latihan puluhan tahun, mana mungkin dia bisa melakukannya? Dia berpikir-pikir, saat ini sepertinya samar-samar dia tahu, orang ini mungkin ada hubungannya dengan orang yang diam-diam menolongnya kemarin malam, ketika melihat dia naik ke atas kuda, dia mengira akan pergi, maka buru-buru dia berlari ke depan, sambil berteriak. Saudara tunggu sebentar, aku ingin bicara. Anak muda pemetik kecapi memandang dia sekali, tanyanya, tidak tahu Ho Tai Hiyap ada perlu apa. Wajah Ho Kean Beng tampak sinar berterima kasih, berkata, aku ada metu, tapi tidak bisa melihat, kemarin malam telah berlaku kurang sopan, mohon Anda tinggal lagi beberapa hari di sini, bagaimana? Nada bicaranya, laksana seorang tuan rumah saja, di atas wajah anak muda pemetik kecapi yang kuning itu, mendadak terkilas satu sinar aneh, berkata, walaupun aku tidak berkata pada Ho Tai Hiyap, tapi aku hanya bisa tinggal satu malam di rumah ini. Berkata sampai di sini, mendadak dia merubah nada bicaranya, dengan pelandan dalam berkata, mengenai pohon besar itu, aku sangat membencinya, maka aku harus menebangnya, jika Anda suami istri tidak keberatan, setengah bulan kemudian aku pasti kembali menyelesaikannya. Perkataannya sedikit tidak menyambung, tapi sebenarnya ada maksud tertentu, dia memandang mereka berdua suami istri, apakah karena terpengaruh oleh Giyok Siolong Kun, itu tidak jelas. Ho K'an Beng merasa kesulitan, berkata, apakah saudara benar-benar tidak bisa tinggal di sini satu dua hari saja? Anak muda pemetik kecapi mengangkat kepala melihat langit, matahari pagi baru saja terbit, dalam hati berpikir. Sepuluh tahun lalu, di tempat ini, di waktu ini, saatnya aku bekerja, sorot matanya melihat ke sisi gunung dengan sorot penuh kerinduan, tapi tidak menjawab apa yang ditanyakan Ho K'an Beng tadi. Perilakunya yang sedikit aneh ini, tidak bisa mengelabdobi metu San Chui Giyok, setelah mendengar kata-katanya, tidak tahan dia menjadi sedih sekali, dia menundukkan kepalanya, kejadian masa lalu laksana lampu berputar-putar di depan matanya, jika benar orang yang di depan metu ini adalah Senin Sin Hiong, kata-kata ini pasti ada maksud tertentu. Anak muda pemetik kecapi pelan-pelan menggerakkan kudanya, berjalan lewat di depan Chui Giyok dan Ho K'an Beng, Ho K'an Beng jadi tambah gelisah, katanya lagi. Walaupun saudara harus pergi, juga harus makan dulu. Habis berkata, dia memegang rambut kuda, kudanya belum memakai pelana, kegelisahannya tampak jelas sekali. Kenapa Ho K'an Beng memaksa dia untuk tinggal terus, masalah ini hanya dia sendiri yang tahu. Memang, Giyok Siolong Kun kemarin malam sudah datang, dan tidak beruntung mengalami kegagalan hingga pulang kembali, Ho K'an Beng tahu dia pasti akan kembali lagi dengan membawa gurunya Ang Ho Akwibo, iblis bunga merah, yang julukannya sangat menakutkan di dunia persilatan. Ho K'an Beng bukan lawan sang toh, gurunya walaupun dapat menghadapi Ang Ho Akwibo, tapi siapa yang bisa menghadapi sang toh? Hal inilah yang membuat dia sangat gelisah. Anak muda pemetik kecapi menggelengkan kepala dengan suara mengeluh berkata, Hai, aku harus pergi. San Cui Giyok melihat dia bersikeras mau pergi, dengan gelisah sekali, teriaknya. Bagaimana kau boleh pergi? Kau tidak boleh pergi. Suaranya penuh dengan nada memohon, membuat wajah anak muda pemetik kecapi menjadi serius, dia menatapnya dengan sorot metu bengong, dalam hatinya timbul sebuah pikiran yang sulit dikatakan, mendadak membalikan kudanya, berjalan kembali ke sisi gunung. Setelah tiba di sisi gunung, terlihat dia menepak kudanya, pelan berkata, Merah, kita tinggal beberapa hari lagi, habis berkata, dia meloncat turun dari atas kuda, mengambil kapak yang ada di sisi pohon besar, kembali menebang pohon itu. Tindakan dia walaupun aneh, tapi Hokean Beng tahu dia telah meluluskan untuk tinggal, tentu saja dalam hatinya sangat gembira. Pikiran Cui Giyok lain lagi, dia tahu setiap tindakannya mengandung makna, mungkin semua ini mengandung kekesalan, tapi setelah dipikir, dia merasa ada sedikit tidak benar, jika dia datang dengan hati benci, kemarin malam dia tidak akan menolong. Dua orang ini sekarang sudah berani memastikan kemarin malam yang menolong mereka adalah dia, walau mereka tidak ada bukti, juga tidak melihat dengan metu kepala sendiri, tapi selain dia ada siapa lagi? Hokean Beng seperti terlepas dari beban berat, pelan-pelan membalikan tubuh, berkata, adik Giyok, sifatnya aneh, mungkin sejak kecil sudah mendapatkan pukulan, sekarang siapkanlah makan siang. Pikiran San Cui Giyok pun tidak menentu, tapi dia tidak enak memperlihatkan di hadapan Hokean Beng, terpaksa menyahut sekali, lalu berjalan kembali ke dalam rumah. Hokean Beng memandang bayangan belakangnya, di dalam hati timbul banyak pikiran, pada saat ini, dari kejauhan terdengar suara panjang ringkikan kuda, di dalam gumpalan debu, samar-samar terlihat seekor kuda berlari. Hokean Beng sangat gembira, buru-buru dia menyambutnya, teriaknya, Guru, Guru, Anda sudah datang. Kuda yang datang larinya cepat sekali, tidak lama kemudian sudah bisa dilihat dengan jelas penunggangnya. Orang ini adalah seorang tua, dengan janggu perak melayang-layang di depan dadanya, wajahnya merah memakai baju warna biru ungu, dialah ketua Hoa San Pai Tui Hang Tai Hiap, Cia Tiancu. Cia Tiancu turun dari kudanya, begitu melihat ke atas, belum sempat bertanya, mendadak dia bersuara keheranan. Apa itu? Baru saja Hokean Beng akan membungkuk menghormat, mendengar perkataan gurunya, dia ikut melihat ke arah yang yang dilihat ke gurunya, terlihat di atas sebelah kanan pintu, entah ditulis oleh siapa, ada empat huruf ditulis menggunakan darah segar bunuh semua, di kedua sisi empat huruf itu, digambar sebatang seruling dan sebuah tongkat besi, menakutkan siapapun yang melihatnya. Hokean Beng tidak tahan lagi dengan terkejut berkata, Kenapa kami tadi tidak melihatnya? Pintu itu tidak tinggi, tadinya dia ingin meloncat ke atas menghapusnya, tapi tidak ada tempat untuk bisa menahan tubuh, maka dia cuma melihat-lihat, lalu diam tidak bicara lagi. Metu, Tui Hang Tai Hiap Cia Tiancu menyapu, mendadak terlihat anak muda pemetik kecapi sedang menebang pohon besar, tanyanya, Anak Beng, siapa dia? Tidak percuma Cia Tiancu menjabat sebagai seorang ketua perguruan besar, penglihatannya sangat teliti, malah seorang yang tidak mencolok mata pun bisa menjadi perhatiannya. Hokean Beng berkata, Orang ini kemarin malam datang ke sini untuk menumpang menginap, sifat dia sedikit aneh. Perkataannya pelan sekali, habis berkata, dia lalu menceritakan kejadian yang terjadi kemarin malam. Cia Ang Bun Jin Hoa San Pai berpikir sejenak, berkata, Ko An Beng, cepat lihat ke dalam rumah. Baru saja dia berkata, mendadak terlihat Cui Giok dengan tergesa-gesa berlari keluar berteriak. Ko An Beng, cepat kemari dan lihat. Begitu melihat Cia Tiancu sedang berdiri di sisi Hoa Ko An Beng, wajahnya berubah menjadi serius. Cialo Ciam Pue, Anda datang tepat sekali, di belakang terjadi kekacauan lagi. Cia Ang Bun Jin Hoa San Pai tidak menjawab, sambil mengambil nafas, langsung masuk ke dalam rumah. Hoa Ko An Beng melihat wajah San Cui Giok yang tergesa-gesa, tidak tahan bertanya. Adik Giok, sebenarnya apa yang terjadi? Cui Giok meredakan nafasnya sejenak, baru berkata, di pekarangan belakang kita, dilempari beberapa ekor mayat anjing dan babi, di atasnya juga ada empat huruf bebunuh semua, kau pikir ini serem tidak? Hoa Ko An Beng diam-diam menarik nafas, di dalam hati berkata, di sini selain kemarin malam pernah didatangi Seng Toh, hanya ada anak muda pemetik kecapi itu. Tapi Seng Toh tidak lama berada di sini, apakah hal ini pun dilakukan oleh tamu aneh itu? berpikir sampai di sini, matanya memandang ke arah sana, terlihat anak muda pemetik kecapi masih menebang pohon besar itu, saat kapaknya membacok, terdengar suaranya ringkrak, tadinya suara ini tidak dirasakan apa-apa, sekarang begitu mendengar, malah perasaannya seperti ada yang menusuk. Seng Kiam Jiu Hoa Ko An Beng tertegun sejenak, lalu berkata pada Seng Chui Giyok, kawawasi orang yang menebang pohon itu, biar aku masuk ke dalam melihatnya. Dia langsung berlari masuk. Siapa sangka, baru saja dia melangkah masuk ke dalam pintu, di depan ada orang berlari keluar, dalam keadaan terkejut hampir saja Hoa Ko An Beng menabraknya, orang itu berkata, anak Beng, kenapa kau tergesa-gesa seperti ini? Wajah Hoa Ko An Beng menjadi merah, dengan gagap berkata, guru, menurut pandanganku, hal ini pasti ada apa-apanya. Tui Hang Tai Hiap Chia Tian Chu melihat Hoa Ko An Beng yang tergesa-gesa, di dalam hatinya merasa tidak senang, sambil tertawa dingin dia berkata, walaupun ada masalah sebesar langit, masih ada guru di sini, yang akan mengatasinya. Hoa Ko An Beng tahu dirinya salah bicara, dia bumburu mundur ke samping, menyahut dia lalu menahan nafas tidak berani bicara lagi. Chiang Bun Jin Hoa San Pai melangkah keluar pintu, melihat anak muda penebang pohon itu masih terus bekerja, tidak terasa dia mengerutkan alisnya, walaupun pengalaman dunia persilatannya sudah banyak, dia pun diam-diam merasa keheranan. Hoa Ko An Beng mengikutinya melangkah keluar, melihat Cui Giok Bengong berdiri di sana, dia berkata, Adik Giok, hari sudah siang, kau siapkan saja makanan, urusan di sini, biar guruku yang mengurusnya. San Cui Giok seperti terkena hipnotis, dia menyahut, tapi tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Hoa Ko An Beng merasa heran, di dalam hatinya berpikir, entah kenapa dia hari ini, saat itu dia berkata lagi, Adik Giok, kau kenapa? San Cui Giok kembali menyahut, tapi tubuhnya tetap tidak bergerak. Hati Sien Kiam Jiu semakin tidak enak. Buru-buru Hoa Ko An Beng berlari ke sisi San Cui Giok, melihat dia bengong mengawasi anak muda pemetik kecapi itu, dalam hatinya kembali timbul perasaan lain, dia memaksa menelan kembali kata-kata yang mau diucapkannya. San Cui Giok terus menatapnya, sekarang, dia seperti sudah tidak curiga lagi. Dia sudah memastikan orang ini pasti Senin Sin Hyong, sebab ketika Sin Hyong masih kecil, dia menebang pohon, biasa menggunakan tangan kiri, sekarang dia bisa melihat anak muda pemetik kecapi ini pun menggunakan tangan kiri, sehingga dia jadi terbengong, lupakan hal lainnya. Situasi yang ada di depan mati sekarang walaupun sangat tegang, tapi melihat keadaannya, mendadak di hati Hoa Ko An Beng timbul perasaan kesepian, dia diam seribu bahasa lalu bergeser ke samping guninya. Chiang Bun Jin Hoa San Pai melihat sejenak, lalu berkata seram, orang yang melakukan ini sungguh kejam sekali, HMM. Mereka harus dibasmi semua. Perkataannya jika dikatakan oleh orang lain, masih tidak apa-apa, tapi justru dikatakan oleh seorang jago silat kelas wahid dunia persilatan, Hoa Ko An Beng yang mendengar merasa alas kakinya menjadi dingin, terus merambat sampai ke atas punggung, kejadian yang begitu tiba-tiba, sampai etika antara guru dan murid pun tidak dipedulikan. Pada saat ini, mendadak anak muda pemetik kecapi mengelap keringat di keningnya, lalu berkata sendiri, Hai, masih setengah lebih, mungkin hari ini tidak bisa selesai, setelah berkata, dia mengangkat kepala melihat ke langit. Matahari sudah tinggi sekali, pelan-pelan dia berjalan mendatangi. Tiga orang yang berdiri di sana, masing-masing mempunyai pikiran yang berbeda, tapi berpikir keras dalam waktu yang bersamaan. Walaupun Chiang Bun Jin Hoa San Pei seorang tetua yang sangat dihormati, tapi melihat kejadian yang terjadi di depan matanya, begitu sadis juga misterius, saat dia berdiri di luar pintu, keadaannya seperti berbeda sekali. Dalam harinya diam-diam dia merasa heran, tapi tidak tahu apa sebabnya. Sang Chui Giok melihat anak muda pemetik kecapi pelan-pelan berjalan mendatangi, rupanya persis seperti Sing Hyong yang 10 tahun lalu, tanpa sadar dia berteriak. Sing Hyong, sudah waktunya makan. Wajah anak muda pemetik kecapi tampak terkejut, dia melihat sekali pada Sang Chui Giok, lalu menundukan kepala meneruskan jalannya. Sikap kedua orang yang penuh rahasia ini, terlihat oleh Matu Ho Kuan Beng, hatinya merasa tidak enak, dia berpikir, gurunya ada di sini, tapi dia sekalipun tidak menyapanya, terhadap orang yang penuh misterius ini dia malah berkata begitu mesranya, sebenarnya apa penyebabnya? Ho Kuan Beng menarik Sang Chui Giok, tanyanya, adik Giok, apakah nasinya sudah siap? Tiba-tiba Sang Chui Giok tergetar, dia seperti terbangun dari mimpi, wajahnya menjadi merah, hampir siap. Setelah berkata begitu, dia baru membalikkan tubuhnya berjalan ke dalam rumah. Ho Kuan Beng mendengus, hatinya merasa tidak enak, sikapnya semakin ngata di wajahnya. Entah Chiang Bun Jin Ho Asan Ae sedang memikirkan apa? Terhadap sikap muridnya dia pun seperti tidak menaruh perhatian, setelah berjalan-jalan di luar pintu sejenak, dia berkata, Anak Beng, kita bicara di dalam. Dia lalu menarik tangan Ho Kuan Beng, berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika tiga orang itu sudah masuk ke dalam rumah, anak muda pemetik kecapi itu baru melangkah ke depan pintu, dia mengangkat kepalanya melihat ke atas, terlihat di atas pintu ditulis beberapa huruf berbunuh semua, wajahnya tampak tersenyum sinis. Sesudah itu baru melangkah masuk. Tiba di dalam ruangan, Chiang Bun Jin Ho Asan Ae sedang berbincang-bincang dengan Ho Kuan Beng. Dia malah berjalan. Mengelilingi ruangan, memegang-megang ini, melihat-lihat itu, terhadap segala sesuatu yang ada di sana, seperti sangat hafal sekali, tapi pun seperti sangat asing. Tidak lama kemudian, Cui Giok sudah menyiapkan makanan di atas meja, anak muda pemetik kecapi malah tanpa sungkan lagi langsung duduk di atas kursi besar di tengah, tampil sebagai tamu agung. Holon Beng dan Cui Giok menjadi tertegun. Seharusnya dia sadar di antara empat orang di dalam ruangan ini, tidak peduli usia atau kedudukannya, seharusnya Chiang Bun Jin Ho Asan Pai, Cia Tian Chu yang duduk di kursi itu, tidak diduga dia malah duduk di sana, bagaimana kejadian ini tidak membuat mereka terkejut. San Cui Giok dengan keheranan melihat dia sekali, tapi dia malah berlagak seperti seorang angkatan saja, sekalipun tidak memandang kepada ketiga orang itu. Walaupun kesabaran Chiang Bun Jin Ho Asan Pai sudah sangat terlatih, tapi melihat keadaan yang terjadi, wajahnya terlihat menjadi sedikit marah. Tapi aneh, walaupun nasi dan masakan sudah tersedia, dia sedikit pun tidak bergerak, menunggu setelah Tui Hang Tai Hiap Cia Tian Chu dan Sin Kiam Ji Ho An Beng duduk dan mengambil sumpit, dia baru mengikutinya mengambil sumpit. Ketika tiga orang itu tidak mengambil masakan atau nasi, dia pun tidak bergerak, Ho An Beng yang melihat, kembali hatinya merasa keheranan. Jika dikatakan dia tidak tahu sopan santun, kelihatannya tidak begitu. Jika dikatakan dia mengerti sopan santun, kenyataannya dia tidak tahu sopan, sebabnya dia duduk di kursi itu, karena Ho An Beng dan San Cui Giok berdua bersikeras menahannya, kedua orang itu jadi tidak enak menyuruh dia berganti tempat, karena mereka berdua tidak mengatakannya, Tui Hang Tai Hiap pun dengan kedudukan sebagai ketua satu perguruan besar, lebih tidak enak meributkan masalah kecil seperti ini. Keadaan menjadi canggung sekali, hanya dia seorang diri yang tidak mempedulikannya, Tui Hang Tai Hiap melihat di pihaknya sudah memegang sumpit, saling pandang dan tidak bergerak, tidak tahan dia bersuara hem lalu bertanya, Anak Beng, apa masih ada tamu lagi? Hati Ho An Beng menjadi gelisah, dia mengira gurunya menyalahkan dia tidak seharusnya mengundang tamu yang tidak tahu sopan santun ini, saat itu dengan cemas dia menjawab, Benar, aku tidak akan mengundang tamu lagi. Dengan sorot metu dingin Chiang Bun Jin Hoa San Pai melihatnya, dalam hatinya berpikir, Ho An Beng biasanya pintar, kenapa hari ini bicaranya selalu tidak nyambung, hatinya merasa kesal lalu berkata, Aku tanya apa masih ada orang tidak, jika tidak ada kita boleh mulai makan. Ho An Beng melihat mereka berempat hanya memegang sumpit tapi tidak bergerak, baru dia sadar, dengan gagap berkata, Tidak ada, tidak ada. Chiang Bun Jin Hoa San Pai melihat muka muridnya yang seperti kebingungan, kembali dia bersuara hembaru menggerakkan sumpit mulai makan nasi. Sarapan ini, sungguh terasa sangat canggung, terlihat Ho An Beng banyak pikiran, di dalam hati dia berpikir, Tadi aku mengundang orang ini tinggal di sini, berharap dia malam hari nanti bisa menghadapi sang toh, siapa tahu di hadapan guruku, dia malah membuat kelakar yang begitu besarnya. Dia berpikir lagi, Jika orang ini saat ini ingin pergi, aku malah akan memberi dia ongkos perjalanan, jika nanti makan malam masih begini, kesalahanku akan semakin besar. Ketika sedang berpikir, mendadak dari kejauhan terdengar derap kuda berlari, Ho An Beng terkejut, cepat-cepat berkata, Guru, silahkan duduk sebentar, biar murid keluar melihat siapa yang datang. Habis bicara, dia bangkit berdiri, berlari keluar. Begitu Ho An Beng keluar pintu. Kuda yang datang itu sudah tiba di depan ramah, begitu melihat, dia merasa orang yang datang terasa asing sekali, tapi orang itu sudah meloncat turun dari kudanya, dengan wajah tegang bertanya. Aku Cih Ho At Kui, setan rambut merah, Cinkau, mohon tanya apakah di sini ada Hotai Hiap? Ho An Beng jadi tergetar, nama besar Cih Ho At Kui dia sepertinya hafal, saat itu dia berkata, Aku Ho An Beng, Anda menanyakan diriku entah ada keperluan apa. Mendengar ini mendadak Cih Ho At Kui, Cinkau bersujud di atas tanah, dengan suara gemeter berkata, Hotai Hiap tolong nyawaku. Ho An Beng ICX kejut, teriaknya, Anda ada masalah apa? Silahkan berdiri dan bicara. Wajah Cih Ho At Kui penuh dengan kesusahan dan kesedihan, dia tetap bersujud, tidak mau berdiri. Tai Hiap, terimalah permohonan jiwa anjingku, baru hamba berani berdiri dan menceritakannya. Dia malah sampai merubah sebutan dirinya, Ho An Beng yang mendengar, jadi semakin terkejut, semua orang tahu Cinkau bukan orang biasa, dalam hati Ho An Beng pun tahu benar, di daerah Hopak di kelompok aliran hitam, Cih Ho At Kui adalah penjahat yang sangat ternama, hari ini tanpa sebab yang jelas dia datang kemari mencari dirinya, entah ada masalah besar apa. Tapi jika sekarang dia tidak menyanggupinya, kelihatannya Cih Ho At Kui akan terus berlutut di tanah, dan tidak mau berdiri, maka dengan menghela nafas panjang dan tidak bisa berbuat apa-apa dia berkata, Baiklah, aku menyanggupi. Cih Ho At Kui bersujud lagi beberapa kali, baru bangkit berdiri katanya. Beberapa hari yang lalu, di jalan raya Ko An Lok hamba bertemu dengan Ang Ho At Kui Bo dan muridnya, hamba disiksa oleh mereka, ingin melawan tidak mampu melawannya, tadinya ingin bunuh diri saja, siapa sangka dua iblis ini tidak membiarkan hamba mati. Mendengar ini Sien Kiam Jiu Ho At Kui menghela nafas dingin, ingin mati pun tidak bisa, mereka berdua sekarang ini malah akan menyerangku, apa gunanya kau minta tolong padaku? Tapi Ho At Kui Ho At Kui tetap bertanya, kenapa dia tidak membiarkan kau mati? Cing kau batuk sekali, melanjutkan. Dia berkata, kau bisa tidak mati, hanya ada satu orang yang bisa menyanggupi menolongmu. Ho Ko An Beng semakin mendengar semakin heran, tanyanya, tapi siapa orang itu? Di dalam hatinya sekarang, asalkan ada orang bisa dimintai pertolongan, dia sendiri malah ingin pergi meminta pertolongannya. Cih Ho At Kui dengan wajah sedih berkata, orang ini adalah kau Hotai Hiap, semut saja ingin hidup, makanya hamba jauh-jauh datang kemari, minta pertolongan Hotai Hiap, menyelamatkan nyawa hamba. Begitu mengucapkan ini, hati Ho Ko An Beng terasa seperti hancur, matanya menjadi bingung, dalam hati berpikir. Mereka melakukan ini, supaya dia melepaskan Cui Giyok? Ketika Ho Ko An Beng tidak tahu harus berbuat bagaimana, Chi Yang Bun Jin Hoa San Pai dan San Cui Giyok sudah berjalan keluar. Chi Ho At Kui mengenal Tui Hang Tai Hiap Cia Tian Chu, begitu melihatnya buru-buru dia bersujud kembali. Baik sekali, ternyata Cia Chiam Pui E ada di sini, tolonglah nyawa anjing hamba ini. Chi Yang Bun Jin Hoa San Pai mengerutkan alisnya, Ko An Beng, apa sebenarnya yang terjadi? Ho Ko An Beng tidak mempedulikan gurunya yang ada di samping, setelah mengeluh panjang, lalu menceritakan maksud kedatangannya Chi Ho At Kui. Setelah mendengar ini, Chi Yang Bun Jin Hoa San Pai dengan kesal berkata, Iblis itu sungguh keterlaluan. Walaupun berkata begitu, dia tetap khawatir, jika Ang Hoa Kui Bo dengan muridnya, malam ini benar-benar datang kemari, melihat kekuatan mereka sekarang, yang benar-benar mampu melawannya, mungkin tidak sampai setengahnya. Dia melihat cuaca, sekarang sudah tengah hari, dalam hati berpikir. Sekarang waktunya masih lama, kenapa aku tidak pergi ke sekitar ini untuk menyelidikinya? Berpikir sampai di sini, maka dia berkata pada Ho Ko An Beng, anak Beng, bawa dia masuk ke dalam, aku ingin berkeliling dulu, untuk menyelidikinya. Habis berkata, dia langsung pergi. Ho Ko An Beng terpaksa menarik bangun Chi Ho At Kui, bersama-sama Cui Giok membawanya masuk ke dalam. Kembali ke dalam ruangan besar, anak muda pemetik kecapi itu sudah tidak ada di tempatnya, entah pergi kemana, Ho Ko An Beng bertanya. Adik Giok, kemana orang itu? San Cui Giok mengerutkan alisnya. Dari tadi dia sudah kembali kemang penyimpanan kayu bakar untuk istirahat. Ho Ko An Beng tidak melanjutkan pertanyaannya, dalam hati terpikir masalahnya yang semakin tegang, kelihatan, demi masalah ini Ang Ho A Kui Baw tidak akan segan-segannya mengerahkan seluruh kekuatannya, dia sendiri walaupun dibantu gurunya mungkin akan kalah juga. Tiga orang yang duduk di ruangan besar tidak bisa berbuat apa-apa, dalam keadaan tidak ada pekerjaan, seorang diri Ho Ko An Beng berjalan menuju ke gerbang. Bolak-balik berjalan, dia tidak tahu malam ini harus bagaimana mengatasinya. Pikir punya pikir, sorot matanya tidak sengaja melihat ke atas, mendadak dia melihat empat huruf merah darah itu entah sejak kapan sudah dihapus seseorang, di sisi gambar seruling dan tongkat besi, sudah ditambah sebuah gambar yang mirip kail tapi bukan kail, seperti pedang tapi juga bukan pedang, melihat ini Ho Ko An Beng jadi terkejut sekali. Dia selangkah pun tidak pernah keluar dari ruangan ini, beberapa huruf yang tidak enak dipandang di atas pintu itu, dengan tenangnya telah dihapus dan ditambah gambar senjata aneh itu oleh seseorang, tapi dia malah sedikit pun tidak tahu, kalau begitu, ilmu silat orang ini sungguh sudah sampai tingkat yang mengejutkan. Waktu pelan-pelan berlalu, Ho Ko An Beng tidak sadar sudah berdiri bengong di depan pintu itu entah sudah berapa lama, mendadak ada orang menyentuh dirinya, dia jadi terkejut. Tangannya langsung dibalikan menghantam ke belakang. Orang yang ada di belakang tubuhnya menghela nafas panjang berkata, Ho Ko An Beng, dalam waktu semalam kenapa kau bisa berubah jadi seperti ini? Ternyata suara ini adalah suara gurunya Tui Hang Tai Hiap Chia Tian Chu, wajah Ho Ko An Beng menjadi merah, dia menggelengkan kepala. Guru kau lihat di atas sana. Chiang Bun Jin Ho Asan Pai melihat ke atas, dengan terkejut berkata, kenapa bisa dia? Melihat wajah gurunya mendadak berubah hebat, di dalam hati Ho Ko An Beng semakin tegang, buru-buru dia bertanya, Guru, siapa yang Anda katakan itu? Tui Hang Tai Hiap menundukan kepala, berguman. Kim Kau Kiam, pedang kaya emas, Kim Kau Kiam, haai. Apakah setan tua yang ganas dan tidak tahu aturan ini masih belum mati? Di dalam otaknya sekilas teibayang bayangan seseorang, saat itu sembilan ketua perguruan besar di dunia persilatan bersama-sama menyerang dia seorang diri, walaupun telah membuat cacat satu kaki kanannya, tapi sembilan ketua perguruan pun terluka hampir dua pertiganya, jika orang ini benar-benar datang kemari, masalah malam ini akan menjadi lebih sulit lagi. Ho Ko An Beng tidak berani bertanya lagi, hatinya terasa meloncat-loncat. Matahari semakin terbenam ke barat, hati dia pun ikut terbenam, malam ini apakah akan selamat atau tidak, dia tidak lagi berani memikirkannya. Chiang Bun Jin Hoa sampai menghela nafas. Masalah sudah di depan mata, gelisah pun tidak ada gunanya, apa yang dikatakan perahu sampai di jembatan akan lurus dengan sendirinya, kita hanya bisa serahkan nasib pada langit saja. Ho Ko An Beng tidak bisa berkata apa lagi, dia hanya bisa bengong memandang gurunya. Matahari terbenam di ufuk barat, angin malah meniup sepoi-sepoi, mengikuti hembusan angin terdengar suara kraak-kraak. Ho Ko An Beng melihat, terlihat anak muda pemetik kecapi itu dengan kapaknya sedang mengampak pohon itu lagi, tidak tahan hatinya tergerak, dalam hati berkata, asal usul orang ini aneh sekali, apakah semua ini dia yang melakukannya? Anak muda pemetik kecapi itu mengampak sebentar, melihat hari sudah gelap, sambil menenteng kapak terbalik berjalan menuju ke dalam rumah. Dia berjalan lewat di depan Ho Ko An Beng dan gurunya, tanpa melirik sedikit pun, langsung berjalan menuju kamarnya. Melihat bayangan punggung orang ini, Chiang Bun Jin Ho Asan Pai bertanya, anak Beng, apa marganya? Ho Ko An Beng menggelengkan kepala, dia lalu menceritakan kembali kejadian kemarin malam, ketika dia minta menumpang menginap di rumah, dalam hati Chiang Bun Jin Ho Asan Pai pun timbul curiga, tapi karena dia tidak melihat dengan metu kepala sendiri, maka walaupun di dalam hatinya ada beberapa perkiraan, tapi tetap saja tidak bisa percaya penuh. Malam kembali menyelimut di bumi, di lapangan liar hening tidak ada suara, San Cui Giok keluar dari dalam rumah, berteriak. Makan. Hati guru dan murid terasa sangat berat, terhadap makan malam ini, sedikit pun tidak ada selera, Ho Ko An Beng dengan tawar menjawab. Kalian makanlah dulu. San Cui Giok dengan terkejut sekali melihatnya, seperti sudah tahu, mereka berdua guru dan murid sedang memikirkan Kero menghadapi masalah malam ini, saat itu dia tidak banyak bertanya lagi kembali masuk lagi ke dalam. Dalam hati Chiang Bun Jin Ho Asan Pai timbul banyak kecurigaan, begitu juga dalam hati Ho Ko An Beng banyak persoalan yang mengganggu, kedua orang ini terus berpikir-pikir, keduanya tidak tahu bagaimana bisa timbul masalah-masalah yang aneh ini, terpaksa dengan pikiran kosong kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam ruangan besar, termasuk Chi Ho At Kui, semua ada empat orang, Tui Hang Tai Hiap sudah mengatur, menjadikan San Cui Giok dan Ho Ko An Beng satu kelompok dan menyurah Chi Ho At Kui sembunyi di dalam sudut gelap di pekarangan, dia sendiri berjalan ke sana kemari, jika mereka menemukan hal yang mencurigakan, maka harus bersiul sebagai isyarat, selesai mengatur demikian, Ho Ko An Beng mendadak teringat satu hal, tanyanya, Guru, bagaimana dengan orang itu? Yang dia tanyakan tentu saja anak muda pemetik kecapi, Chiang Bun Jin Ho Asan Pai membuka sepasang telapak tangannya, berkata, Biarkan saja. Baru saja dia berkata, tiba-tiba di luar terdengar suara ketukan pintu yang bernada gelisah. Empat orang yang ada di dalam rumah menjadi terkejut, dalam hatinya berpikir, saat ini walaupun sudah malam, tapi masih terlalu dini bagi orang yang bergerak di malam hari, bagaimana bisa ada suara ketukan pintu? Di saat keempat orang itu tertegun, orang di luar dengan terburu-buru berteriak. Mohon tanya, apakah ini rumahnya suami istri Hotai Hiap? Ho Ko An Beng mendengar, suara orang ini terasa asing sekali, saat itu tanpa berpikir panjang, dia berbisik-bisik sebentar dengan cuwi giyok, kedua orang membagi diri dari kiri dan kanan lalu menerjang keluar. Dua orang itu berturut-turut tiba di luar pintu, terlihat di depan pintu berdiri satu orang, wajah orang ini terlihat sangat gelalisah dan tidak henti-hentinya melihat ke arah jauh, sepertinya takut ada yang mengikutinya dari belakang. Begitu Ho Ko An Beng muncul, dia bertanya, Sobat, malam-malam berkunjung kemari entah ada keperluan apa? Melihat ada orang keluar dari dalam rumah, dengan terburu-buru orang itu bertanya, Apakah Anda Hotai Hiyap betul? Akulah Ho Ko An Beng. Orang itu menjadi gembira bluk, dia bersujud ke atas tanah, berteriak. Hotai Hiyap selamatkan diriku. Hati Sien Kiam Jiu tergetar, tidak perlu ditanya lagi, dia sudah tahu masalahnya, buru-buru dia berkata, Apakah Ang Ho Akwi Boyang menyuruh kau datang kemari kali ini? Orang itu yang terkejut, sambil terkejut berkata, Betul, Hotai Hiyap bisa tahu kejadian sebelumnya, nyawa hamba akhirnya bisa diselamatkan juga. Ho Ko An Beng tertawa pahit, lalu berkata ke belakang, Adik Giok, ada seorang lagi datang kemari. San Cui Giok berkelebat keluar, mendadak menusukan pedangnya pada orang itu. Ho Ko An Beng terkejut, teriaknya, Cui Giok, kau mau apa? Dia menjulurkan pedangnya, ingin menangkis, siapa tahu Cui Giok membalikan pergelangan tangan, ujung pedangnya ditempelkan di jalan darah Beng Bun orang itu, berkata dingin. Cepat katakan dengan jujur, jika ingin menipu, pedang pusak aku tidak akan memberi ampun. Ho Ko An Beng mendadak jadi sadar, di dalam hati berpikir saat orang ini datang sedikit pun tidak menimbulkan suara, tiba-tiba mengetuk pintu, hal ini sungguh mencurigakan. Orang itu membelalakan sepasang matanya, dengan keras berkata, kau ini Ho Tai Hiap bukan? Ho Ko An Beng mengangkat kepalanya. Siapa bilang bukan? Hem, hem, jika kau ingin menipu, tidak akan berhasil. Mendengar ini, ketegangan di wajah orang itu baru mengendur, keluhnya. Betul lah kalau begitu, aku pun tahu Tai Hiap akan curiga padaku, haai. Kalian lihat apa ini? Sesudah berkata dia mengangkat kedua kakinya, Ho Ko An Beng dan San Cui Giok melihat, terlihat di telapak kakinya darah segar menetes, ternyata dia telah menempuh jalan yang amat jauh, baru bisa tiba di sini. Melihat ini Ho Ko An Beng dan Cui Giok jadi tertegun, tanyanya, Anda dilukai oleh siapa? Buru-buru orang itu melanjutkan. Aku dilukai oleh Ang Ho A Kui Bo, lalu aku disuruh mencari Ho Tai Hiap, untuk menyelamatkan nyawaku, jika tidak. Tanda petik. Ho Ko An Beng setengah percaya, setengah curiga dia memandang San Cui Giok, lalu tanyanya. Mohon tanya siapa nama Anda? Aku adalah murid dari perguruan Tiang Pek, Siye Yong Ki, mohon Tai Hiap bisa menolongku. Tidak lama setelah mengatakan ini, Chiang Bun Jin Ho A San Pai Chia Tian Chu sudahi berjalan keluar, melihat sekali pada Siye Yong Ki, lalu berkata pada Ho Ko An Beng. Anak Beng, bawalah dia masuk ke dalam untuk dirawat lukanya. Ho Ko An Beng menyahut, lalu dengan Cui Giok membopong dia masuk ke dalam, kemudian menutup pintu. Kata San Cui Giok. Lo Chiang Pue, Beng To A Ko, aku masuk ke dalam mengambil obat, untuk mengobati luka orang ini. Setelah berkata, dia lalu membalikan tubuh dengan langkah ringan masuk ke dalam. Di luar selain Cia Tian Chu dan muridnya, masih ada Chi Ho At Kui Chin Kau yang bersembunyi di kegelapan dan Siye Yong Ki yang terluka. Cia Tian Chu melihat-lihat kesekeliling, lalu berkata, Anak Beng, kau dan aku berpisah mengawasi kesekeliling, jika ada apa-apa, segera bersiul memberi kabar. Ho Ko An Beng menyahut, lalu berjalan ke sebelah kanan, sedangkan Chiang Bun Jin Ho Asan Pai berjalan ke sebelah kiri. Saat itu di dalam ruangan belakang sudah ada Giyok Siolong Kun Sang Toh yang entah kapan masuk ke sana, dia sedang menunggu di dalam ruangan. Anak muda pemetik kecapi yang berada di sudut mengawasinya, menunggu apa yang akan dilakukannya. Pada saat ini terdengar langkah Cui Giyok yang berjalan masuk. Giyok Siolong Kun mendengar suara itu, dia melihat pada Cui Giyok lalu mengeluarkan suara hem-hem-hem, San Cui Giyok adalah seorang yang sangat teliti, mendengar di dalam ruangan ada suara asing, dia menghentikan langkahnya, mendadak mendengar ada orang berkata, Ho Ho Jin, ada masalah apa hingga kau begitu gelisah berjalan begitu cepat, apa tidak takut terjatuh? Lebih baik pikirkan dulu dirimu. San Cui Giyok terkejut, mendengar suara orang ini, dia mengenal sekali itu adalah suara Giyok Siolong Kun Sang Toh, nada bicaranya terdengar penuh dengan rasa cemburu, saat ini dia seperti binatang yang terperangkap, tidak tahan dia membentak. Kau mau apa? Setelah berteriak, dia sadar Sang Toh masih ingin mempermainkan dia sebelum membunuhnya, siapa sangka pada saat ini, mendadak di belakang tubuhnya ada angin bertiup, seseorang berkata dingin. Jangan melukai dia. Orang ini suaranya sangat pelan, Cui Giyok jadi bersemangat lagi, dia membelalakan mata melihatnya, terlihat di sisinya berdiri seorang yang bercadar hitam, walaupun wajahnya ditutup cadar, tapi sekali melihat Cui Giyok sudah tahu dia adalah anak muda pemetik kecapi itu. Sepasang tangannya kosong tidak memegang apa-apa, hanya tampak sepasang matanya yang menyorot tajam, Cui Giyok merasa kelopak matanya menjadi panas, teriaknya. Sing Hyong, aku tahu ini adalah kau. Orang yang bercadar itu tidak mempedulikan dia, dua jarinya sudah bergerak menjepit. Seng Toh tertawa dingin. Ingin bertarungi? Kenapa bercadar takut? Dilihat orang. Seruling di tangannya segera menotok jalan darah kaku Cui Giyok, sambil membalikan tangan menotok ke arah orang itu. Dalam satu junis dia melakukan dua gerakan, selain menotok jalan darah Cui Giyok, masih dapat membalas serangan orang bercadar itu, mengandalkan ilmu silat ini cukup membuat ketakutan para pesilat tinggi dunia persilatan. Siapa sangka orang itu tidak menghindar dan tidak bergerak, sambil tertawa dingin malah berkata, gurumu tidak datang, kau seorang diri masih kurang kuat. Kedua jarinya mendadak disentilkan, itulah Tan Chi Sintong, jentikan jari dewa, yang sangat terkenal di dunia persilatan, Giyok Siolong pun hanya merasa pergelangan tangannya sedikit tergetar, seruling di tangannya hampir saja direbut oleh lawannya. Seng Toh jadi terkejut, dia sadar telah bertemu dengan lawan tangguh, dia tertawa panjang, lalu meloncat ke atas, sekejap mete sudah menghilang di kegelapan malam. Huk An Beng yang ada di luar, melihat Cui Giyok sudah pergi cukup lama, tapi sedikit pun tidak ada kabarnya, buru-buru berjalan keluar menengoknya, begitu melihat dia tergeletak di atas lantai, buru-buru dia membopongnya, berteriak. Guru, guru. Berteriak beberapa saat, baru melihat gurunya berlari masuk ke dalam, Huk An Beng berkata lagi. Coba guru lihat, kira-kira dia terluka tidak Ciatian Chu melihatnya. Tidak apa-apa, dia hanya ditotok jalan darah kakunya. segera ada menepuk, dan Cui Giyok kembali menjadi sadar, tanyanya. Di mana orangnya? Huk An Beng diam-diam menghela nafas. Entah siapa yang datang? Baru saja berada di atas atap rumah, entah bagaimana tahu-tahu sudah meloncat ke bawah, haai, kapan adik Giyok ditotok? Dia berturut-turut dua kali berkata entah, malah membuat Tui Hang Tai Hiap bingung. Harus diketahui saat peristiwa tadi terjadi, Ciyang Bun Jin Ho Asan Ae sedang berada di paling belakang rumah, kejadian di depan dia sedikit pun tidak tahu, saat itu dia bertanya. Hanya satu orang yang datang murid hanya melihat satu orang. Lalu dia menggerakkan matanya, melihat Cui Giyok sudah sadar kembali, baru merasa sedikit tenang, mendadak teringat di luar masih ada Siye Yong Ki berdua, meskipun dia tidak peduli Siye Yong Ki berdua, tapi sudah seharusnya dia pergi melihatnya, berkata lagi. Guru, kita pergi keluar terlihat-lihat. Tiga orang lari keluar, terlihat Siye Yong Ki seorang diri sedang berjongkok membungkus lukanya, Giyok Siolong pun sudah tidak ada. Hoke An Beng sangat kebingungan, keadaan di tempat ini dia sangat hafal, jika Giyok Siolong kun dalam sekejap metu bisa menghilang, bagaimanapun dia tidak bisa percaya. Wajah San Cui Giyok terlihat seperti kehilangan, dia teringat kejadian yang baru berlangsung, orang yang bercadar tadi jika bukan Siye Yong lalu siapa. Dia tidak bisa mengerti kenapa dia harus bersikap begitu misterius, tapi masalah ini kelihatannya hanya dia seorang diri saja yang tahu. Dia harus mencari kesempatan menjelaskan padanya, sebab dia sendiri tahun demi tahun mengharapkan dia pulang, sampai sekarang sudah 10 tahun. Hati Hoke An Beng pun terasa kacau sekali, tanyanya. Saudara Siye, bagaimana luka di kakinu Siye Yong Ki tetap masih tidak bisa berjalan? Hoke An Beng berlari ke sebelah kanan, begitu meneliti, tidak tahan berteriak. Heh, dia Chi Hoat Kui Chin Kau, kenapa dia pun dibunuh? Kata-kata ini begitu keluar, hati Chiang Bun Jin Hoa San Pai pun terasa berat. Chi Hoat Kui Chin Kau tadi disuruh bersembunyi di dalam pekarangan, kapan dibunuh, mereka semua tidak tahu, orang-orang di pihaknya, bukankah seperti orang yang tidak berguna saja? Chiang Bun Jin Hoa San Pai berkata, Kau An Beng, kau lihat lagi kepala siapa yang ada di sana? Hoke An Beng menurut, lari ke sana, begitu melihat, terasa hatinya menjadi berat, teriaknya, murid butong, Gowen. Dia terpikir Gowen kemarin malam dia masih hidup, kemudian mendadaknya menghilang, dia mengira Gowen sudah pergi tanpa pamit, siapa duga ternyata dia telah dibunuh seseorang. Dalam sekejap, di sisi gunung yang sepi ini, suasana menjadi seram dan menyedihkan menutupi hati setiap orang, semua orang tidak tahan merinding. Chiang Bun Jin Hoa San Pai berpikir sebentar, mendadak berteriak, anak Beng, kau urus baik-baik, orang itu pasti masih ada di sekitar ini. Habis berkata, dia sudah berlari ke dalam lapangan liar yang gelap. Hoke An Beng melihat bayangan punggung gurunya, tidak tahan diam-diam dia menghiluh, menurut yang dia tahu, sejak gurunya. Turun gunung, dia selalu bertindak lebih dulu, tidak diduga di sini malah selalu didahului orang, kelihatannya kejadian ini bukan dilakukan sendiri oleh Seng Toh, mungkin saja guru setannya itu sudah datang. Berpikir sampai di sini, tidak tahan dia jadi mengkhawatirkan gurunya, dia berjalan ke arah kedua mayat, tangan diangkat memerjawa mayat itu, lalu di sekitarnya menggali lubang untuk menguburkannya. Tiga orang itu kembali lagi ke dalam ruangan besar, Hoke An Beng menaruh si Ye Yong Ki di atas kursi yang ada, sandarannya, tidak henti-hentinya berjalan bolak-balik di dalam ruangan, suasananya sangat berat. Mendadak, di luar pintu terdengar alunan suara kecapi, entah siapa orang yang memetik kecapi, sebuah lagu sedang dilantunkan, suaranya sangat memilukan, jika dihubungkan dengan keadaan di dalam ruangan yang berat itu, membuat orang yang mendengarnya tidak tahan ingin meneteskan air mata. Sang Cui Gi Yong pun mendengar, hatinya tergetar, dia tidak tahan lagi, lalu bangkit berdiri berjalan keluar. Hoke An Beng terkejut berkata, Adik Gi Yong, kau jangan keluar seorang diri. Sang Cui Gi Yong tidak mempedulikannya, dia tetap terus jalan keluar. Di lapangan liar sepi sekali, di bawah sinar bulan dan bintang, terlihat anak muda pemetik kecapi sambil memeluk kecapinya duduk di atas batu hijau, matanya terpejam, dua jarinya dengan pelan memetik kecapi, alunan yang memilukan, keluar dari jari-jarinya itu. Sang Cui Gi Yong berjalan ke sisinya, tapi anak muda pemetik kecapi tidak mempedulikannya, dia sudah tenggelam ke dalam suara kecapinya. Saat ini Hoke An Beng pun sudah berjalan keluar, dari kejauhan. Dia melihat di sisi gunung ada satu bayangan orang yang bergerak-gerak, mula-mula dia terkejut, menunggu dia bisa melihat dengan jelas, ternyata orang itu adalah gurunya yang dengan lesu sedang berjalan kembali. Hoke An Beng tidak perlu bertanya, dia tahu gurunya kembali dengan sia-sia. Tiga orang itu tanpa disengaja berjalan ke sisinya anak muda pemetik kecapi, Cui Gi Yong bertanya, kecapi ini apa ada namanya? Anak muda pemetik kecapi itu sedikit membuka matanya lalu menggelengkan kepala, tidak ada. Seharusnya ada sajaknya bukan? Dalam hati Hoke An Beng merasa terkejut, pikirnya, bagaimana dalam keadaan begini masih sempat menanyakan hal yang tidak ada sangkut pautnya. Anak muda pemetik kecapi itu berkata tawar. Ada sih ada, hanya takut merusak pendengaran mu Cui Gi Yong dengan emosi berkata. Kalau begitu coba kau nyanyikan, aku tahu seseorang setelah mati, pasti harus disembahyangi, jika sebelum mati bisa mendengar satu lagu yang melegakan hati, mati pun bisa memejamkan mata. Setelah dia mengatakan ini, di sudut matanya sudah berlinang dua tetes air mata. Hoke An Beng melihat keadaan ini, masih mengira setelah mendengar lantunan kecapi ini, dia jadi terlalu sedih, sehingga berkata yang bukan-bukan, pelanda menghampirinya, berkata, adik Giok, kita tidak akan mati. Ciyang Bun Jin Hoa San Pai seperti teringat sesuatu, dalam hatinya berkata, betul, ternyata keduanya datang demi wanita ini, haai, jika hanya demi asmara perempuan dan laki-laki, lalu menimbulkan kerusuhan besar di dunia persilatan, bukankah itu sangat tidak pantas sekali? Anak muda pemetik kecapi melihat situasi yang mesra ini, mendadak bangkit berdiri, mengeluh berkata, haai, lewat malam ini, aku pun sudah harus pergi. Di dalam suaranya samar-samar ada perasaan kesepian, setelah bicara, pelan-pelan berjalan ke sisi gunung, kembali mengangkat kapak, mulai lagi bekerja menebang pohon besar itu. Dengan perasaan tidak mengerti hot kan beng mengikutinya, saudara, buat apa ini? Wajah kuning kering anak muda pemetik kecapi tergerak, berkata, musim dingin hampir tiba, di saat hujan salju memerlukan banyak kayu bakar, aku telah menumpang makan di rumahmu, jadi harus mengerjakan sesuatu untuk kalian? Mendengar ini wajah San Cui Giok berkelebat bayangan gelap, sejenak tidak bisa menahan diri, teriak berkata, Sing Hiong, kenapa kau masih berkata begitu, ayahku sudah lama meninggal dunia? Begitu kata-kata ini keluar, Hok An Beng langsung mundur selangkah ke belakang, sambil terkejut berkata, ternyata kalian sudah saling kenal? Rasa terkejut di wajahnya, kepedihan di hatinya, dalam sekejap terpampang jelas, dia bengong memandang tamu aneh pemetik kecapi yang dipanggil Sing Hiong, sesaat dia jadi tidak bisa bicara. Seperti sudah disepakati, dia dengan Cui Giok tadinya sudah berjanji tiga hari kemudian akan menikah, tidak diduga lima hari yang lalu didatangi oleh Giok Siolong Kun, sehingga pernikahannya terganggu, jika diganggu lagi oleh orang yang dipanggil Sing Hiong, maka, pernikahan dia dengan Cui Giok akan gagal sudah. Dia sangat mencintai San Cui Giok, sehingga tidak mempedulikan segala akibatnya, demi masalah ini, dia sekarang bermusuhan dengan Sang Toh, Sang Toh malah memanggil gurunya, masalah ini semakin menjadi besar, jika mengatakan Cih Ho At Kui dan murid Bu Tong Gowin adalah korban dari perkembangan masalah ini, itu pun tidak dianggap keterlaluan. Cih Yang Bun Jin Ho Asan Pai memperhatikan dari samping, dalam hati segera jadi mengerti, dia tahu anak muda yang dipanggil Sing Hiong ini, pasti bukan seorang yang biasa, tapi dia punya sahabat di seluruh negeri, tidak ada satupun yang dia tidak kenal di berbagai perguruan, tapi dia justru tidak tahu asal-usul anak muda ini. Anak muda pemetik kecapi itu memandang dengan sorot metu kaku, memandang sekali pada Hock An Beng dan San Cui Giok yang ada di sampingnya, dengan suara yang dalam berkata, Hujin bicara apa? Aku tidak mengerti. San Cui Giok melihat dia tidak mau mengaku, hatinya jadi gelisah, air metu sudah bercucuran, dia berdiri di sisi menangis, Hock An Beng melihat, di dalam hati merasa tidak enak sekali, pikirnya buat apa aku masih tinggal di sini? Dia sedang memikirkan apakah dirinya masih perlu tinggal di sini, dia jadi sangat menyesal kemarin malam memaksa musuh cintanya ini tinggal di sini, sehingga membuat Cui Giok jadi sedih, dia sendiri pun sangat sedih. Dulu ketika menebang pohon besar ini, gerakan anak muda pemetik kecapi sangat lincah sekali, setelah melihat San Cui Giok menangis, walau masih meneruskan menebang pohon, tapi yang dia rasakan saat ini, yang dia tebang itu bukanlah pohon besar, tapi adalah sebuah besi baja yang amat keras dan kuat. Di dalam hatinya masih ada perasaan pedih? Tiga orang itu berdiri diam, selain anak muda pemetik kecapi masih terus menebang pohon, di tempat ini, sangat hening seperti kematian. Anak muda pemetik kecapi itu hanya menebang beberapa saat, lalu berjongkok melihatnya, pohon besar ini sudah ditebangnya sekitar 7-80 persen, di dalam hati berpikir. Besok pagi satu hari lagi, aku sudah bisa menyelesaikan harapanku ini. Dalam hatinya berpikir begitu, lalu menaruh kapaknya, mengangkat kecapi klasiknya, tidak mempedulikan Hokan Beng dan San Cui Giok berdua, bagaimana perubahan wajah mereka, dia sendirian berjalan meninggalkan tempat itu. Dengan demikian, mereka berdua jadi semakin canggung saja. Mendadak Cui Giok menghentikan tangisnya dengan bencinya berkata, Bagus, Jika kau tidak mau mengakuinya, bunuh saja aku. Anak muda pemetik kecapi itu merasa hatinya tergetar, di dalam hati berkata, Kau salah mengerti, kenapa kau memaksa aku mengakuinya. Sebenarnya tadi dia ingin mengakuinya, hanya karena Cui Giok sekarang atau di kemudian hari akan menjadi orangnya keluarga Ho, jika dia mengakuinya, bagaimana dia menyelesaikan keadaan ini? Maka dia hanya bisa mengeraskan hati, tapi di dalam hatinya, dia sangat pedih sekali. Begitulah sifat dia, lebih baik dirinya yang sedih, tapi tidak ingin membangun kegembiraan diri sendiri di atas kepedihan orang lain. Tapi, sekarang bukan hanya dia sendiri yang pedih, San Cui Giok sedang pedih, Ho Kuan Beng juga pedih, malah Giok Sio Long Pun Seng Toh pun sedang pedih. Semua ini, dia tahu betul, berjalan dua langkah, tidak tahan mengeluh panjang. Senin Sin Hiong, buat apa kau membuat begitu banyak orang menjadi sedih? Ketika mengangkat kepala, bulan sudah terbenam di barat, tapi tepat di saat ini, dari kejauhan kembali terdengar derap kaki kuda yang cepat menuju ke tempat itu. Terima kasih telah menonton!